9 Star Hegemon Body Art Season 98 Bab 971 Armor Sihir Jiwa Long Chen, biarkan aku yang menanganinya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2 Mengki perlahan berjalan ke depan. Dia melayang ke atas panggung bela diri, jubah putih dan rambut hitamnya mengepul. Dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan, tampak anggun dan sakral yang tak terlukiskan. Melihat Mengki naik ke panggung bela diri, hati Wang Mang bergetar. Perasaan buruk muncul dalam dirinya. Dia sudah lama memeriksa murid-murid dari tanah air timur secara menyeluruh. Mengki memiliki fluktuasi daus surgawi yang sangat lemah, dan dia tampak tidak berbahaya. Selain itu, dia adalah seorang kultifator jiwa, jadi dia menganggapnya sebagai target terlemah di Dragon Blood Legion. Tapi begitu Mengki naik ke panggung bela diri, meskipun dia tampak tenang dan tenang, perasaan tidak nyaman muncul di hati Wang Mang. Wang Mang, kamu seharusnya tidak mencoba menggunakan aku untuk membuat marah Long Chen. Dari mata Anda, saya bisa melihat keserakahan Anda dan menebak tujuan Anda. Untuk kamu yang ingin memprovokasi Long Chen, kamu jelas menggunakan posisi kamu untuk tujuan egois. Anda memiliki agenda tersembunyi. Cukup, murid senior yang mengajar murid baru adalah tradisi dari Sekte Suantian Dao. Anda tidak bisa mengubahnya, jadi jangan buang banyak kata, teriak Wang Mang. Tapi siapapun dengan mata tajam bisa tahu dia melakukan tindakan kejam untuk menyembunyikan kepanikannya. Mengki dengan jelas menebak dengan benar. Saya baru saja memperingatkan Anda tentang kebaikan hati saya. Tetapi karena Anda tidak ingin bersyukur, lupakan saja. Hati-hati, karena armor sihir jiwa dunia bawah tidak akan memberimu banyak keamanan. Mengki menggelengkan kepalanya. Armor Magis Jiwa Dunia Bawah Murid-murid senior terkejut, sementara murid-murid dari tanah air timur tidak tahu apa itu. Armor ini adalah sesuatu yang berasal dari Magical Beast hanya seukuran sapi biasa. Tubuhnya berbentuk terenggiling, tetapi sisiknya sangat indah dan praktis transparan. Itu adalah Magical Beast yang sangat langka yang mampu melakukan serangan energi jiwa. Kulitnya bisa dibuat menjadi item jiwa yang bisa membuat seseorang kebal terhadap serangan spiritual. Itu karena kekuatan spiritualnya disimpan di setiap sisiknya, dan sisik itu memiliki sifat penyerap yang mengejutkan. Namun, binatang ajaib jiwa dunia bawah sangat langka, dan juga licik. Mereka peka terhadap bahaya, yang membuat baju besi mereka sangat berharga. Tidak terduga bagi Wang Mang untuk dapat memiliki hal yang langka seperti itu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Mengki bisa melihat melalui kartu truf lawannya bahkan sebelum menyerang. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang armor sihir jiwa dunia bawah? Kamu akan tetap tidak berdaya melawanku. Wang Mang terkejut, tetapi tidak ada cara baginya untuk berhenti sekarang. Dengan teriakan, dia menyerang Mengki. Krune tiga warna membentuk laut di sekitarnya. Membentuk segel tangan, tombak rahasia besar mengembun di udara dan menembak ke arahnya. Para prajurit Dragon Blood menjadi semakin marah. Ini langsung menggunakan kekuatan penuhnya dan gerakan yang menakutkan. Dia terlalu jauh melawan seorang kultifator jiwa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Sebuah cakar besar menghantam, menghancurkan tombak rahasia itu. Naga bumi besar muncul. Itu membuka mulutnya, menyemburkan api emas yang menyelimuti Wang Mang secara instan. Kamu adalah penjinak binatang. Wang Mang terkejut. Dia buru-buru memadatkan penghalang rahasia di sekitar dirinya untuk melawan api naga bumi. Dia baru saja memblokir api naga bumi ketika teriakan burung terdengar. Phoenix Darah Suci Redeye muncul di atasnya dan bulu aslinya terangkat. Tanda di bulunya beredar dan lampu merah tiba-tiba ditembakkan. Penghalang Wang Mang hancur dan sinar merah berlanjut. Wang Mang merasa ngeri. Ini bukanlah serangan spiritual, dan senjatanya tidak berpengaruh terhadapnya. Ini akan membuat hidupnya seperti ini. Dredeye Secret Blood Phoenix telah mencapai peringkat kedelapan di bawah perawatan Mengki. Selanjutnya, karena Mengki dapat mengarahkannya, kemampuan surgawi sekarang dapat mencapai efek serangannya sendiri berkali-kali lipat. Ini adalah aspek paling menakutkan dari Beast Tamers. A Magical Beast tidak menakutkan, tapi Magical Beast dengan kecerdasan, terutama dikendalikan oleh Beast Tamer. Meskipun kecerdasan Magical Beast rendah, kemampuan surgawi mereka turun-temurun. Saat menambahkan teknik dan waktu dari arah Beast Tamer, kekuatan mereka dibawa ke puncak. Armor Skala Suan, pada titik hidup dan mati ini, Wang Mang tidak bisa memiliki begitu banyak rasa was-was. Dia melepaskan basis budidaya penempaan fondasian, membentuk perisai rahasia besar untuk memblokir serangan ini. Dia tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan, karena menggunakan basis budidaya ekspansi laut, pertahanannya ini tidak akan dipanggil cukup cepat. Hanya dengan menggunakan basis kultivasi penempaan yayasan, dia dapat secara instan menggunakan seni magis ini. Ledakan Yang mengejutkan, perisai rahasia yang dipanggil Wang Mang dengan basis kultivasi fondasian forgingnya juga hancur saat dipukul. Tapi untungnya, sinar merah juga menghilang. Bahkan sebelum Wang Mang bisa menghela nafas lega, ekor besar terayun. Itu adalah ekor naga bumi. Di bawah kendali Meng Ki, waktunya sempurna. Pada saat Wang Mang merasakannya, dia sudah dipukul. Wang Mang dengan liar memuntahkan darah, merasa tubuhnya akan terkoyak. Dia terbang kembali. Ditekan, menara penekan jiwa Meng Ki muncul, dan turun, menabrak tubuh Wang Mang. Ketika menara penekan jiwa bangkit sekali lagi, semua orang ngeri mengetahui bahwa Wang Mang telah dibalik secara praktis, seperti lalat yang telah ditampar ke dinding. Namun, dia belum mati. Tubuhnya datar, tapi kepalanya tetap ada. Itu adalah hasil dari Meng Ki yang penuh belas kasihan, atau tidak diketahui berapa kali dia akan mati. Tapi armor sihir jiwa dunia bawahnya telah hancur. Semua orang diam, bahkan para prajurit Dragon Blood. Mereka belum pernah melihat Meng Ki menggunakan teknik mendominasi seperti itu. Sebelumnya, ketika Meng Ki membunuh orang, musuhnya akan selalu terbaring di tanah seperti mereka hanya tidur. Itu tidak pernah begitu berdarah. Kamu menantangku untuk membuat marah Long Chen. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian begitu bodoh sampai terus-menerus menguji garis bawah Long Chen. Dia lelah, dan dia sudah cukup menderita. Bahunya sudah cukup berat, tapi Anda tetap ingin menginjaknya. Karena kamu sangat bodoh, maka saya juga tidak akan keberatan mewarnai tangan saya dengan darah dan menjadi iblis yang haus darah. Meng Ki dengan acu tak acu memandangi Wang Mang yang ketakutan yang terbaring di genangan darahnya sendiri. Meng Ki selalu tenang dan tidak pernah suka berkelahi. Tapi kemudian salju kecil telah mati. Tangisan patah hati Long Chen menunjukkan betapa tidak berdayanya dan sedihnya dia. Adegan itu sangat membekas di hatinya. Pada hari itu, dia bersumpah untuk tidak lagi menjadi wanita yang baik hati. Dia ingin berbagi beban Long Chen, dan jika dia harus menjadi iblis berlumuran darah untuk melakukannya, dia tidak keberatan. Di dunia kultivasi, tidak ada ukuran yang jelas untuk benar dan salah, baik atau kejam. Sekarang, dia tidak lagi peduli. Dia lelah memikirkan apa yang benar dan salah. Yang dia inginkan adalah melindungi Long Chen. Long Chen telah memberi mereka begitu banyak sehingga itu terlalu banyak. Dia lelah, dan yang diinginkan Meng Ki adalah berbagi beban sebanyak yang dia bisa. Melihat wajah Meng Ki, kata-katanya bergema di hati Long Chen dan dia merasakan arus hangat di dalam. Dia sangat bersyukur memiliki wanita seperti itu, dan juga sedikit tertekan. Dia merasa seperti dia telah berbuat salah kepada mereka dengan menempatkan mereka di sisinya. Bicaralah, mengapa Anda menargetkan kami, menuntut Meng Ki, melihat gumpalan datar di tanah. Dia tidak merasa kasihan padanya. Aku, aku mengikuti aturan. Ah, Wang Mang ingin berdali saat ledakan rasa sakit meletus dari jiwanya. Rasanya seperti jutaan jarum menusuknya. Elder Sa, selamatkan aku. Dia meratap. Penatuasa tidak bergerak, ekspresinya masih dingin saat dia dengan acuh-ta'acuh berkata, itu tidak akan sesuai dengan aturan. Sebagai penantang, Anda harus bertanggung jawab begitu Anda kalah. Petik 2. Aku, aku akan mati. Dia ingin membunuhku. Kamu, kamu hanya menonton saat aku mati, Wang Mang terus-menerus meratap karena rasa sakit yang disebabkan mengki padanya. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Menurut aturan, setelah Anda mati, saya akan membatalkan kualifikasinya untuk bergabung dengan Sekte Suantian Dao, kata Penatua Sa'acuh-ta'acuh. Sepertinya tidak ada yang bisa menarik minatnya. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku akan memberitahumu. Dia adalah kakak kelas magang dari Balai Penegakan Hukum. Dia menyuruhku, untuk menjagamu. Wang Mang akhirnya menyerah. Balai Penegakan Hukum. Long Chen dan yang lainnya langsung mengerti. Ini pasti sesuatu yang disebabkan oleh Lu Minghan. Tapi itu juga sepertinya salah. Lu Minghan harus memahami kekuatan Long Chen, jadi mengapa dia mengirim orang ke kematian mereka. Setelah memikirkannya sebentar, Long Chen mengerti. Ini pasti terkait dengan bagaimana Li Changfeng menangkap Lu Minghan. Pertarungan dua sesepu pasti akan menyebabkan gelombang di Sekte Suantian Dao, dan kemungkinan besar, para murid dari Balai Penegakan Hukum telah mengetahui hal itu. Ingin menyedot Lu Minghan, mereka menyuruh Wang Mang untuk menjaga Long Chen dan yang lainnya. Tanpa memikirkannya, jelas Wang Mang harus menerima cukup banyak manfaat dari orang-orang itu untuk mengikuti perintah mereka. Jika tidak, tanpa menerima suap yang banyak, tidak mungkin dia akan terus memusuhi Long Chen dengan menantang Meng Qi begitu dia melihat betapa kuatnya para prajurit Dragon Blood. Kemungkinan besar, dia hanya ingin sedikit mempermalukan Long Chen. Kemudian dia bisa melaporkan kesuksesannya kembali. Lagi pula, tidak bekerja setelah dibayar itu tidak baik. Tetapi harga pekerjaan ini sangat mahal, hampir merenggut nyawanya. Long Chen mendengus dingin, tatapannya menyapu murid-murid senior lainnya, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak tahu, teriak murid-murid itu ketakutan. Sekarang masalah ini selesai, Penatuasa berbalik untuk pergi. Tetapi Long Chen tiba-tiba berkata, murid memiliki beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Elder Sa, bisakah kamu mengajariku? Petik 2. Bab 972 banding 972. Long Chen buru-buru menghentikan Penatuasa setelah melihat dia akan pergi. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Penatuasa ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Penatuasa sedikit mengernyit. Hal apa? Hanya beberapa hal yang berkaitan dengan Central Plains dan Suantian Dao Sekte, kata Long Chen. Menurut aturan, Penatuasa benar-benar memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan terkait yang diajukan oleh murid. Lanjutkan, semua orang terkejut karena Penatuasa tidak menolak. Murid-murid senior itu sangat bingung. Elder Sa ini sangat dingin. Dalam perjalanan ke sini, dia tidak berbicara lebih dari tiga kali. Tapi Long Chen telah melihat karakter Penatuasa setelah beberapa interaksi. Meskipun basis kultivasi Penatuasa menakutkan, sebagai pribadi, dia sangat lugas. Dia melakukan segalanya sesuai aturan. Alasan dia tidak banyak bicara bukan karena dia bertingkah sombong. Long Chen telah salah menilai dia sebelumnya. Beberapa murid senior membantu, mengupas Wang Mang dari panggung bela diri. Mereka memberinya pil obat, dan dia mengedarkan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan. Tubuhnya dengan cepat membengkak saat dia pulih. Langkah terakhir Mengki terlalu ganas, agar dia pulih sepenuhnya akan membutuhkan waktu tertentu. Itu karena Mengki juga seorang Celestial, dan serangannya mengandung energi Dao Surgawi, yang membuat lukanya lebih sulit untuk disembuhkan. Semua orang dengan tergesa-gesa berkumpul untuk mendengarkan setelah mendengar bahwa Penatua Sa menjawab pertanyaan. Mereka dengan hormat berdiri di sekelilingnya, bahkan para murid senior. Silakan dan ajukan pertanyaan Anda dulu kepada mereka. Jika mereka tidak bisa menjawab, saya akan, kata Penatua Sa, menunjuk Long Chen untuk bertanya pada murid senior. Dia tidak suka berbicara sembarangan. Kakak magang senior Long Chen, silakan bertanya apa saja. Kami pasti tidak akan menyembunyikan apapun yang kami tahu, kata seorang murid senior. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu Long Chen adalah eksistensi paling menakutkan di grup ini. Meskipun dia tidak bertarung, mengingat dia berani menantang Wang Mang untuk pertandingan hidup dan mati, mereka semua tahu dia percaya diri. Adapun Wang Mang, dia telah menggunakan basis kultivasi penempaan Foundation pada akhirnya, tetapi masih dihancurkan. Karena itu, mereka tidak berani meremehkan Long Chen lagi. Sikap mereka benar-benar terbalik. Mendengar panggilan murid senior ini, saudara magang senior Long Chen membuat yang lain terkekeh. Sepertinya mereka adalah saudara magang senior. Adapun penatuasa, dia acuh-ta'acuh. Sepertinya dia sudah lama tahu akan seperti ini. Kakak-kakak magang Long Chen, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi selain mereka yang memiliki jabatan resmi, kita semua memanggil yang lebih kuat sebagai senior. Ini tidak ada hubungannya dengan dasar kultivasi atau usia. Dengan kekuatanmu, bahkan mungkin ada beberapa senior yang berusia beberapa abad yang akan memanggilmu kakak magang senior, atau bahkan mungkin senior, jelas murid senior itu. Murid Iswastelen tidak bisa membantu tetapi menganggap aturan ini aneh. Central clients benar-benar berbeda. Long Chen tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Dia langsung ke intinya, berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke Central clients. Mungkin tiga bulan, murid senior tersenyum pahit. Tiga bulan, semua pendatang baru terkejut. Bahkan dengan kecepatan mengerikan kapal terbang ini, masih butuh waktu tiga bulan. Ya, dan itu jika tidak ada yang tidak terduga terjadi. Kita harus melewati cincin laut surga beladiri untuk mencapai Central clients, lalu melewati sembilan formasi transportasi tertinggi sebelum tiba di Sekte Suantian Dao. Petik 2. Para pendatang baru menghirup udara dingin. Tiga bulan terbang berkecepatan tinggi, dan sembilan formasi transportasi tertinggi. Itu agak terlalu jauh, bukan? Tidak heran jika dikatakan bahwa Gurun Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan sumber utara hanyalah beberapa tanah liar di perbatasan benua. Sekarang mereka mengetahui itu semua bersama-sama, mereka mengambil kurang dari seperlima dari benua surga beladiri. Sisanya adalah Central clients. Apa itu Marsial Heaven Searing? Tanya Tang Wan R dengan rasa ingin tahu. The Marsial Heaven Searing, murid itu memandang ke arah Eldersa. Lanjutkan, legenda mengatakan itu, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar, kata Penatuasa. Legenda mengatakan bahwa benua surga beladiri mengalami perang besar di era abadi, dan melalui pertempuran dewa dan iblis, seluruh negeri hancur. Laut berbentuk cincin terbentuk pada masa itu. Dikatakan bahwa itu adalah hasil dari sebuah gelang yang menghantam benua. Petik 2 Sebuah gelang, bagaimana mungkin? Gelang apa yang sebesar itu? Tanya Guoran, itu tidak terbayangkan. Itulah yang dikatakan legenda. Tidak ada yang tahu pasti karena tidak ada catatan yang akurat. Ini hanya legenda yang tidak bisa dipercaya, kata murid senior itu dengan canggung. Saat itu, mereka juga mengejek saat mendengar legenda ini. Hanya karena Anda belum melihat sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Legenda tidak bisa dipercaya, tapi belum tentu tidak berdasar. Alasan kita tidak bisa mempercayainya adalah karena kita belum mencapai alam itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu karena dia memikirkan lonceng tanah timur. Lonceng yang rusak dan setengah mati itu begitu kuat sehingga item raja seperti bintik debu di depannya. Itu benar-benar mengejutkan Longchen. Penatuasa menatapnya dan mengangguk sedikit. Pemikiran ini membuatnya mendapat sedikit pujian. Memiliki kebijaksanaan seperti itu pada usia seperti itu jarang terjadi. Saudara magang senior Longchen benar. Lima benda agung dari benua surga bela diri juga belum pernah terlihat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa benda-benda itu benar-benar tidak ada. Awalnya, lima bagian benua surga bela diri memiliki ukuran yang sama. Tapi begitu cincin laut surga bela diri terbentuk, seluruh medan benua berubah. Gurun Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan Sumber Utara menjadi jauh lebih kecil. Lambat laun, keempat kawasan itu menjadi lahan liar yang tidak diminati siapapun. Dan dengan demikian, Central Plains menjadi tanah kultivasi sejati dari benua surga bela diri. Para pembudidaya ada sebanyak butiran pasir di Padang Pasir. Awalnya, keempat wilayah itu memiliki jalur daun unik mereka sendiri, tetapi ketika laut berbentuk cincin terbentuk di sekitar Central Plains, keempat wilayah itu kehilangan banyak inti mereka. Yang tersisa saat ini hanyalah potongan-potongan kecil, dan warisan yang sebenarnya. Baiklah, Anda mengerti, kata murid itu dengan canggung. Semua orang mengerti, gelang misterius itu, yang mungkin bahkan tidak ada, telah menyebabkan lautan berbentuk cincin terbentuk di sekitar Central Plains. Itu telah menyebabkan kerusakan paling parah pada empat wilayah lainnya, menyebabkan tempat seperti Wastelen Timur menjadi tidak lebih dari tanah biadab dan tidak beradab. Central Plains memiliki jutaan dan jutaan sekte, tapi sekte Suantian Dao kami terkenal bahkan di dalamnya. Itu berada pada level yang sama dengan sekte surgawi yang membelas surga dan sekte sihir yang menekan surga. Mereka disebut tiga sekte surgawi yang agung, kata murid itu dengan bangga. Mampu mengenakan jubah Suantian Dao sekte jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Apakah tiga sekte besar surgawi mampu mendominasi Central Plains? Tanya Guoran. Uh, mungkin, tidak, pasti tidak, kata murid itu. Saudaraku, Central Plains sangat besar sehingga kamu mungkin tidak akan mengerti. Bahkan kami, yang telah tinggal di Suantian Dao sekte selama satu dekade, setelah membaca buku tebal yang tak terhitung jumlahnya, hanya memahami sedikitpun tentang Central Plains secara keseluruhan, kata murid senior lainnya. Maaf, saya tidak mencoba membantah. Hanya saja Anda membuat sekte Suantian Dao terdengar sangat menakjubkan, jadi saya pikir dengan mengenakan jubah yang sama, saya akan menjadi seperti penguasa dunia, kata Guoran tanpa rasa malu. Murid-murid senior sangat rileks. Sebelumnya, mereka merasa orang-orang ini di depan mereka adalah monster yang ganas, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka sangat mudah diajak bicara. Semua yang bisa dikatakan adalah bahwa Suantian Dao sekte dapat dihitung seperti di atas rata-rata di seluruh Central Plains. Hampir semua orang di dunia kultivasi pernah mendengarnya. Setelah Anda mencapai sekte Suantian Dao, saya jamin Anda akan terpesona oleh keagungan sekte tersebut. Hanya saja, petik dua. Hanya apa, tanya Guoran. Hanya saja kali ini, Iswastelen hanya mengirim murid dalam jumlah yang menyedihkan. Itu tempat terakhir di antara empat wilayah. Saya ingat di generasi terakhir, ada lebih dari 20 ribu, tapi kali ini, kata seorang murid senior dengan rasa ingin tahu. Yang benar adalah bahwa sementara gang surga jauh kuat dan berani menantang cabang Suantian Dao sekte, mereka tidak dapat menghentikan sekte lain untuk mengirim murid mereka. Setiap 10 tahun, ketika sekte Suantian Dao mengirim murid ke Central Plains, akan ada perayaan besar. Sekte kepala tidak terlalu peduli tentang sekte cabang karena mereka hanya beberapa pangkalan kecil. Bahkan murid yang bukan bagian dari sekte cabang itu dapat menggunakan kesempatan setiap 10 tahun sekali untuk mencoba dan bergabung dengan sekte kepala. Ini adalah kepercayaan Suantian Dao sekte. Mereka tidak mengkhawatirkan orang-orang dengan niat jahat. Mereka yakin bahwa begitu murid-murid ini tiba di Central Plains, mereka akan berubah. Niat asli mereka akan hilang. Di mata kepala sekte, perjuangan di empat wilayah lainnya tidak signifikan, tidak perlu dipikirkan lagi. Itu seperti anak-anak bermain rumah. Sebenarnya, saya juga sangat ingin tahu, kata Penatuasa. Long Chen terkejut. Apakah Anda tidak bertanya kepada Master Sekte Ouyang Kiyuyu? Itu tidak sesuai dengan aturan. Karena itu tidak berada dalam lingkup tanggung jawab saya, tidak nyaman untuk bertanya, kata Penatuasa. Long Chen hampir tertawa. Penatuasa ini benar-benar terikat oleh konvensi. Dia lebih suka menyimpan pertanyaannya di dalam daripada bertanya. Dia bisa dianggap sebagai keajaiban. Saudara magang senior Long Chen, mengapa ada begitu sedikit murid dari tanah air timur kali ini? Tanya seorang murid senior dengan rasa ingin tahu. Oh, um. Long Chen langsung merasa canggung. Jawabannya tidak terlalu nyaman untuk dikatakan. Prajurit Dragon Blood lainnya juga memiliki ekspresi canggung, menyebabkan murid senior saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Apa yang perlu dipermalukan? Bukankah mereka baru saja dibantai oleh kita? Itu tidak memalukan? Jadi kenapa repot-repot menyembunyikannya? Kata Gu Oran Tanpa rasa malu. Apa? Semua murid senior tercengang, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tapi Gu Oran sudah menceritakan kepada mereka sebuah cerita tentang bagaimana Long Chen memimpin mereka untuk mendominasi wastelen timur. Tidak heran mereka mengirim saya kali ini. Saya dari pavilion perlindungan sekte. Awalnya, saya tidak seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini. Elder Sa tiba-tiba memahami setelah mendengar bagaimana Li Chang Feng telah membawa Lu Minghan pergi. Wang Mang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini. Silakan, beritahu kami. Long Chen dengan dingin menatap Wang Mang, yang sedang memulihkan diri dari luka beratnya. Bab 973 Wang Mang menegang karena dia sekarang mengerti betapa menyedihkannya dia. Mengapa dia memprovokasi iblis seperti Long Chen? Gu Oran telah menjelaskan mengapa hanya ada sedikit murid dari tanah air timur, dan sekarang dia tahu orang macam apa Long Chen itu. Ini, ini bukan salahku. Saya adalah Wang Mang tergagap. Apa permusuhan antara balai penegakan hukum dan balai penatua? Kata Long Chen. Dia tidak tertarik dengan suap yang diterima Wang Mang atau siapa yang memanfaatkannya. Tampaknya memang ada beberapa konflik di antara mereka, tapi saya tidak tahu secara spesifik, kata Wang Mang. Bagaimana dia, seorang murid kecil, memiliki kualifikasi untuk mempelajari hal-hal di antara para petinggi. Interior Suantian Dao Sekte sangat rumit, mempelajari hal-hal itu sekarang tidak akan membantu Anda. Yang harus Anda ingat adalah selama Anda tidak melanggar aturan, Anda akan aman. Jika orang lain ingin bertengkar, itu masalah mereka, kata Penatuasa. Tidak heran kamu selalu berbicara tentang aturan, kata Long Chen sambil tertawa. Lelucon Long Chen ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Meskipun itu dikatakan dengan tawa, mereka semua merasa bahwa itu juga mengandung ejekan. Tapi yang mengejutkan, Penatuasa tidak marah. dia melihat kekejauhan untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya pernah seperti kamu juga, muda, penuh energi dan harapan untuk masa depan. He he. Long Chen mengambil Ali, berkata, he he, dengan menyesal, hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang diinginkan orang. Selalu ada berbagai macam penghalang, halangan yang menjebak Anda seperti jaring demi jaring. Hari demi hari, tahun demi tahun, seseorang akhirnya tersesat. Beberapa orang sudah lama melupakan hati asli mereka dalam memperjuangkan ketenaran, demi keuntungan. Lalu ada beberapa orang yang akhirnya seperti senior, menjadi boneka yang hanya tahu bagaimana cara mengikuti aturan. Memikirkannya, sungguh menyedihkan. Petik 2. Long Chen, Mengki menarik Long Chen, menunjukkan bahwa dia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Penatuasa, jadi mengapa dia menyinggung perasaannya. Bahkan murid senior bergemetar ketakutan. Long Chen terlalu kurang ajar. Tapi yang mereka temukan aneh adalah bahwa Elder Sai yang dingin tidak marah sama sekali, dia juga tidak menegur Long Chen. Sebagai gantinya, dia dengan tenang melihat kekejauhan. Perahu terbang itu masih terbang dengan cepat, dan pegunungan di bawahnya dengan cepat berlalu. Namun, bagian dalam kapal terbang itu benar-benar sunyi. Ini aturannya. Setelah beberapa lama, Penatuasa dengan acuh tak acuh mengucapkan beberapa kata. He he, murid tidak percaya begitu. Aturan adalah hal-hal yang digunakan kuat untuk mengendalikan yang lemah. Yang kuat bisa melanggar aturan, dan yang lebih kuat bisa mengabaikan aturan sama sekali. Adapun yang terkuat, mereka adalah orang-orang yang bisa mengubah aturan kapanpun mereka mau. Di Kekaisaran Phoenix Cry, aku harus mematuhi peraturan Kekaisaran Phoenix Cry. Di Biara Suantian, saya harus mematuhi peraturan Biara Suantian. Di Super Monastery, itu sama saja. Tapi saya tidak mematuhi aturan itu, karena jika saya melakukannya, saya sudah lama meninggal dengan tragis. Jadi, begitu saya mencapai Central Pliance, saya akan mengikuti aturan yang menguntungkan saya. Tapi untuk aturan yang menekan saya, saya khawatir murid itu tidak bisa mematuhinya, kata Longchen. Maka Anda akan dimusnahkan tanpa ampun, kata Penatuasa. Jika aku akan dimusnahkan, biarkan aku dimusnahkan. Tidak ada satupun prajurit Dragon Blood Legion yang takut mati. Kami memiliki prinsip dan aspirasi kami sendiri. Aku tidak khawatir mereka akan mati, tapi aku khawatir mereka akan menjadi sama seperti senior, kehilangan diri mereka dalam aturan yang menghancurkan dan menjadi mayat berjalan, Longchen menghela nafas. Semua prajurit Dragon Blood mengerti maksud Longchen. Dia menggunakan Penatuasa sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan untuk memperingatkan mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Penatuasa telah diubah menjadi mesin karena aturan Sekte Suantian Dao. Aturan membunuh orang tanpa mereka sadari, menghapus keinginan seseorang dan melahap ambisi mereka. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah seperti merebus katak dalam air. Itu menghapus kepahlawanan seseorang tanpa mereka merasakan bahayanya. Para prajurit Dragon Blood berpikir tentang bagaimana mereka mengikuti Longchen dari biara ke-108, ke Superbiara ke-36, dan kemudian ke Sekte Suantian Dao. Bukankah semua kepala biara dan semua sesepu itu diam-diam dikorbankan untuk aturan ini? Mereka juga pernah muda dan penuh darah panas. Tapi darah panas dan semangat muda itu telah terhapus tanpa mereka sadari. Akibatnya, mereka berakhir dengan hari-hari yang melelahkan dan tidak ada apa-apa. Mereka bersekongkol melawan satu sama lain dalam permainan saling menipu, terperangkap dalam jaring yang telah dibuat oleh aturan untuk mereka. Mereka telah melupakan hati asli mereka. Biara ke-108, biara ke-36, Sekte Cabang Wastelen Timur, mereka seperti tongpe warna, masing-masing lebih besar dan lebih mencemari daripada yang terakhir. Menurut pola itu, Sekte Suantian Dao dari Central Plains akan menjadi tongpe warna yang lebih besar. Bahkan Raja Diam-diam tersesat karenanya. Melihat bagaimana seorang ahli yang menakutkan seperti Penatuasa telah diubah menjadi boneka yang hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, itu seperti mereka melihat masa depan mereka, dan hawa dingin yang dingin menjalari tubuh mereka. Jika hadiah Penatuasa adalah masa depan mereka, maka mereka lebih baik mati dalam api gairah yang membara daripada menjadi seperti dia. Tanpa tujuan, kultifasi tidak ada artinya. Bos, kami tidak akan pernah melupakan hati asli kami. Tidak peduli di alam mana kita mengolah, tidak peduli jubah apa yang kita kenakan, kita akan tetap menjadi pria muda yang sama. Jika orang lain menolak untuk mengizinkan itu, kita akan pergi habis-habisan melawan mereka, teriak para prajurit Dragonblood. Mereka tahu bahwa Longchen sedang memperingatkan mereka untuk selamanya mempertahankan semangat mereka, semangat mereka. Apakah Anda menggunakan saya sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan? Kata Penatuasa acuh-ta'acuh. Tapi jelas ada nada agak pahit di suaranya. Maaf, murid tidak sopan. Longchen membungkuk sedikit, dia merasa sedikit menyesal. Tidak ada jalan lain untuk itu. Melalui kata-kata Penatuasa, Longchen merasa bahwa Suantian Dao Sekte pasti tempat yang kacau. Itu mengurangi kegembiraan dan antisipasi sedikit. Central Plains jelas merupakan arena bermain para ahli dunia, tetapi bidang yang indah ini dibangun melalui tulang-tulang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak pembunuhan tanpa ampun di baliknya. Longchen tidak ingin Legion Dragon Blue tersesat dalam ide-ide semacam ini. Begitu mereka tersesat, akan sulit untuk melepaskannya. Akhir yang seperti itu juga menyedihkan. Jika dia ingin Legion Darah Naga tetap lengkap, dia harus memimpin mereka maju tanpa ragu-ragu dan tanpa tunduk kepada siapapun, termasuk aturan yang tidak masuk akal itu. Melawan aturan bisa saja menyebabkan seluruh Legion dihancurkan, tetapi mereka harus memiliki keberanian itu. Mereka harus memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawa mereka, untuk menunjukkan taring mereka, dan hanya dengan begitu mereka akan dapat membangun diri mereka di dalam Central Plains. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Penatuasa menghela nafas. Generasi muda akan melampaui yang tua. Mungkin mentalitas seperti itu bagus. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Penatuasa berbalik dan pergi, sosoknya tampak sedikit kesepian. Tapi dia juga jelas tidak memiliki pendapat yang baik tentang perilaku Longchen. Mungkin itu karena dia telah mengalami banyak hal dan melihat banyak orang jenius yang berakhir dengan akhir yang tragis. Jadi dia sudah lelah. Melihat sosoknya yang pergi semakin mengeraskan hati para prajurit Dragonblood. Mereka bahkan merasa bahwa Penatuasa menyedihkan. Dia adalah seseorang yang telah diinjak-injak oleh aturan. Pada saat yang sama, mereka harus mengagumi Longchen karena visinya. Sebagai kemudi dari Dragonblood Legion, Longchen tidak hanya membutuhkan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi dia juga membutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Murid-murid senior itu sangat terguncang. Melihat tatapan tajam para prajurit Dragonblood, mereka merasa seperti terpengaruh juga. Berapa banyak total murid di sana dari empat wilayah terakhir kali? Tanya Longchen. Ada lebih dari 370 ribu, kata murid senior. Berapa banyak? Longchen tidak bisa mempercayai telinganya. Sedikit lebih dari 370 ribu, ulang murid itu. 370 ribu, semuanya adalah si ekspansion celestials. Jumlah ini membuat Longchen ketakutan. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Iswastelen adalah wilayah terlemah. Dari lebih dari 370 ribu orang, hanya 20 ribu yang datang dari Wastelen Timur. Proporsi itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pasti ada beberapa jenius surgawi di antara generasi Anda, benar. Tanya Longchen. Ya, memang ada banyak. Mereka praktis monster, tidak manusiawi. Kami hanya bisa mengagumi mereka. Murid senior itu tersenyum pahit, jelas menerima dampak yang besar. Dari 370 ribu murid itu, meskipun murid-murid senior ini tidak dapat dihitung sebagai yang terlemah, mereka masih berada di ambang kepunahan. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai elit, apalagi jenius surgawi. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa aturan Sekte Suantian Dao memungkinkan banyak celah bagi murid senior untuk menindas mereka, dan mereka hanya bisa menahannya. Kali ini, mereka dikirim untuk menyambut para pendatang baru. Awalnya, mereka berharap untuk melampiaskan sebagian dari kekesalan mereka. Tapi justru para pendatang baru yang memberi mereka sambutan hangat. Setelah berbicara begitu lama, semua orang menjadi lebih akrab satu sama lain. Murid senior tidak berani sombong lagi. Sebaliknya, mereka mulai berbicara dengan para prajurit Dragon Blood, secara halus menjilat mereka. Mereka menemukan bahwa masing-masing prajurit Dragon Blood ini memiliki darah roh yang sangat padat. Orang-orang seperti itu tidak akan kesulitan untuk lulus ujian dan bergabung dengan Suantian Dao Sek. Mereka semua harus menjadi murid sekte batin. Murid senior ini tidak lebih dari murid sekte luar. Mereka mungkin tidak akan bisa pergi ke sekte dalam seumur hidup mereka. Jadi, membentuk hubungan yang baik dengan para prajurit Dragon Blood mungkin memberi mereka manfaat yang tak terbatas. Bahkan Wang Mang berlari ke Long Chen untuk meminta maaf, mengutuk dirinya sendiri karena tertipu oleh kebohongan orang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa dia pantas menerima seribu kematian atas tindakannya. Long Chen tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Ini tidak serius baginya, dan dia tidak repot-repot mendesaknya untuk lebih jelasnya. Sekarang semua orang sudah akrab satu sama lain, mereka sekali lagi pergi keluar untuk bertukar petunjuk. Tapi kali ini, itu adalah kompetisi persahabatan di mana kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka. Prajurit Dragon Blood menggunakan darah roh mereka, sementara murid senior tidak lagi menekan basis kultifasi mereka. Pertarungan baru ini sangat intens. Yang mengejutkan para murid senior adalah kenyataan bahwa para prajurit Dragon Blood sangat kuat. Dalam pertempuran yang intens ini, niat membunuh yang mereka keluarkan membuatnya tampak seperti ini bukanlah pertukaran petunjuk. Rasanya seperti mereka akan membunuh mereka kapan saja. Tapi ada beberapa murid senior yang mampu melawan sensasi kematian. Mereka melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan dalam pertempuran semacam ini, para prajurit Dragon Blood benar-benar satu tingkat lebih lemah. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Di hari ketujuh, pemandangan di sekitar mereka berubah total. Pegunungan dan dataran lenyap, digantikan oleh lautan luas yang mengaum. Bab 974 banding 974. Laut yang mengaum muncul di bawah kapal terbang, membentang ke Cakrawala tanpa akhir. Air biru berbusa dan mengamuk, dengan ombak besar yang lebih besar dari gunung yang runtuh. Murid Iswastelen belum pernah melihat hal seperti itu. Di depan laut yang sangat besar ini, mereka merasa diri mereka sangat kecil. Apakah cincin laut surga bela diri ini sangat berbahaya? Tanya Guoran dengan gugup. Sangat berbahaya. Faktanya, Martial Heaven Searing adalah salah satu dari tujuh zona bahaya besar. Meskipun berbentuk cincin, hanya dengan melewati lebarnya akan membutuhkan waktu seminggu penuh untuk terbang dengan kecepatan penuh. Setan laut mengamuk di dalam laut, dan mereka sangat berbahaya. Untuk menghindari gangguan iblis laut yang kuat, kita tidak bisa terbang dengan kecepatan penuh di atasnya dan hanya bisa secara diam-diam menyelinap, jelas murid senior itu. Tujuh zona bahaya besar. Central Plains sangat besar, dan bahkan kita hanya tahu bahwa Martial Heaven Searing adalah salah satu dari tujuh zona bahaya. Untungnya, itu sangat besar, sehingga bahayanya tersebar, membuatnya tidak terlalu menakutkan. Namun, itu benar-benar salah satu dari tujuh zona bahaya, dan setiap kali Anda terbang di atasnya, Anda harus berhati-hati. Menggunakan flying boat yang lebih kecil sebenarnya akan lebih baik, karena tidak menarik banyak perhatian. Tapi kapal terbang kita terlalu besar, dan terlalu mudah bagi iblis laut yang kuat untuk memperhatikan kita. Jika itu hanya iblis laut biasa, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika kita bertemu dengan iblis laut tingkat raja, dengan kata lain, iblis laut peringkat sembilan, tidak akan ada yang perlu ditakuti. Tapi jika kita bertemu iblis laut di atasnya, itu akan merepotkan, kata murid senior itu. Setiap tahun, perahu terbang yang tak terhitung jumlahnya menghilang di atas Marsial Heaven Searing. Setan laut, seperti, magical beast yang hidup di dalam laut, tanya Guoran. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Tapi mereka memiliki beberapa perbedaan dari magical beast biasa. Mereka tidak memiliki inti kristal, tetapi mereka memiliki neidan di dalamnya yang bahkan lebih berharga. Namun, iblis laut lebih kuat dan lebih ganas dari magical beast. Tidak diketahui berapa banyak iblis laut yang menakutkan yang tersembunyi di kedalaman laut. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, kapal terbang itu berguncang hebat, menyebabkan semua orang terhuyung-huyung. Kapal terbang itu miring dengan keras. Tidak perlu khawatir, ini hanya zona badai. Ini hanya turbulensi kecil. Di daerah inilah aliran udara daratan berbenturan dengan aliran udara laut. Sebenarnya, zona badai ini adalah bagian teraman dari cincin laut surga bela diri, kata murid itu. Bagaimana maksudmu? Karena daerah ini tidak ada setan laut, karena mereka tidak menyukai lingkungan ini. Itu membuatnya menjadi yang paling aman. Petik 2. Zona badai tidak terlalu besar. Setelah hanya satu jam terbang, mereka melewatinya. Langit cerah yang indah muncul di depan mereka, tanpa awan. Lautnya tenang dengan hanya ombak kecil. Itu adalah pemandangan yang indah dan damai. Tetapi begitu mereka tiba di sini, para murid senior menjadi tegang. Kapal terbang juga melambat, mengurangi gangguan saat terbang. Tanpa peringatan apapun, riak muncul di laut. Kepala yang lebih besar dari gunung menerobos permukaan air, dan semburan air yang sangat besar menghantam kapal terbang itu. Kapal terbang itu terlempar dan terlempar ke udara. Orang-orang di dalam semuanya menjadi pusing. Apa itu? Tanya Guoran. Monster bersisikcian. Mereka sangat menjijikan, karena mereka senang menyerang benda-benda yang terbang di atas air. Jika perahu terbang yang lebih kecil terlihat oleh mereka, maka serangan yang mereka lancarkan mungkin akan menghancurkan seluruh perahu. Petik 2. Namun, perahu yang lebih kecil juga lebih sulit dilihat, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditabrak. Jadi, mereka sebenarnya memiliki keuntungan yang cukup besar. Tetapi sekte Suantian Dao tidak dapat mengirimnya, karena mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mereka bawa kembali. Untuk perahu terbang seukuran gunung mereka untuk terbang di atas air, mereka benar-benar sangat menarik perhatian. Lalu kenapa kapal terbang tidak terbang lebih tinggi? Lalu bukankah mereka bisa menghindari serangan iblis laut? Petik 2. Ide yang bagus, tapi tidak akan berhasil. Cincin laut surga bela diri sangat aneh. Di udara, ada hukum-hukum aneh. Semakin tinggi perahu terbang, semakin besar hambatannya. Ini akan menyebabkan suara gemuruh yang keras dan bahkan menjadi kurang aman. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cincin laut surga bela diri ini terlalu aneh. Mereka gugup, sekaligus sedikit bersemangat. Kapal terbang itu terus-menerus terguncang saat semburan air sesekali menghantamnya. Itu terus-menerus dipaksa untuk jatuh di udara, membuat semua orang pusing. Sulit untuk ditanggung. Sial, apakah ini akan berakhir? Mengutuk Guoran. Dia merasa mual. Bertahanlah. Begitu kita melewati wilayah ini, ini akan lebih lancar. Itu sama bagi kami ketika kami datang, hibur seorang murid senior. Sebenarnya, mereka semua menganggap ini tak tertahankan. Seolah-olah mereka terjebak dalam bola, dan serangan iblis laut seperti tendangan ke bola. Setiap kali mereka dipukul, itu membuat mereka merasa lebih buruk. Mengki mengalami yang terburuk. Tang Wan R mendukungnya, tetapi di dalam kapal terbang, dia tidak dapat membantu sama sekali. Sebagai seorang kultifator jiwa, tubuh Mengki terlalu lemah. Wajahnya pucat, menyebabkan tekanan Long Chen. Tidak dapat menahannya lagi, dia berdiri dan berkata, Elder Sa, lepaskan pertahanannya. Aku akan membuat mereka nyah. Petik 2. Kamu punya metode. Penatuasa mengendalikan kapal terbang. Sebenarnya, dia juga merasa tidak nyaman, tapi tidak ada jalan lain. Iya, Long Chen mengangguk. Penatuasa ragu-ragu sejenak tetapi kemudian berkata, wilayah ini tidak terlalu damai. Anda tidak dapat membunuh mereka, atau darah akan menarik iblis laut yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa dia tidak hanya menyerang mereka. Jangan khawatir, saya mengerti. Petik 2. Baik, Penatuasa melambaikan tangannya, dan penghalang transparan di sekitar perahu terbang menghilang. Long Chen muncul di depan perahu. Semua orang memegang erat perahu terbang itu. Sekarang pertahanan telah tersebar, jika mereka dihantam, kemudian ketika mereka terlempar ke udara, tidak akan ada yang menahan mereka di kapal terbang. Long Chen mengulurkan tangan, dan bola petir terbentuk. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, melepaskan gemuruh yang menusuk telinga. Murid senior terkejut, bahkan ekspresi Penatuasa berubah. Petir kesusahan surgawi, bagaimana dia bisa mengendalikan petir kesusahan sembilan surga. Petik 2. Long Chen melemparkan bola petir ke laut, itu menghilang, dan setelah itu, tubuh seukuran gunung yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan laut. Mereka semua tidak sadarkan diri. Petik 2. Baru sekarang semua orang mendapat kesempatan untuk melihat monster Cian Skalet. Tubuh mereka sangat besar dan dilindungi oleh lapisan sisik. Mereka tampak seperti udang, hanya saja tubuh mereka sangat besar, dan ada rongga besar di kepala mereka tempat mereka melancarkan serangan. Mereka mengumpulkan air di tubuh mereka, dan melalui kompresi, mereka melepaskan semburan air dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, mereka sangat lemah terhadap kekuatan petir. Long Chen awalnya hanya mencoba mengusir mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan jatuh pingsan dari bola petir ini. Aku akan membuka ruang dan menarik monster bersisik Cian ke dalam kapal terbang. Bunuh mereka di dalam kapal terbang, dan ingatlah untuk tidak membiarkan mereka berdarah. Neidans mereka mengandung esensi air murni dan sangat berharga. Setelah kami kembali ke sekte Suantian Dao, Anda akan dapat menukarnya dengan sumber daya yang Anda butuhkan. Melihat ratusan monster bersisik Cian di permukaan air, Penatuasa tidak bisa membantu tetapi melakukan sedikit pelanggaran aturan. Pada saat ini, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, mungkin itu karena dia telah dipengaruhi oleh Long Chen, tapi dia merasa menyianyikan monster bersisik Cian ini terlalu menyesal. Dia mengaktifkan salah satu fungsi kapal terbang, dan sinar cahaya ditembakkan, seperti tangan yang menarik mereka ke dalam kapal terbang. Ruang di dalam kapal terbang itu jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar. Long Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka melihat murid-murid senior sangat senang. Para murid senior membunuh penghuni laut dengan kekuatan spiritual dan memberitahu Long Chen bahwa selain jatah mereka, mereka juga dapat bertukar sumber daya yang telah mereka kumpulkan dengan sumber daya yang mereka butuhkan di dalam pavilion Suantain Dao Sekte. Sebagai murid sekte luar, jumlah sumber daya yang bisa mereka kumpulkan terbatas. Jadi, mereka perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Sebenarnya, keluar untuk menjemput murid-murid dari tanah air timur adalah misi yang menguntungkan. Selain tugas mereka untuk menumpulkan kesombongan pendatang baru, dalam zona yang relatif aman di cincin laut surga bela diri, mereka dapat memburu beberapa iblis laut dan menukarnya dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mencapai zona berburu, mereka sudah mendapatkan monster Skalet Cian sebanyak ini. Mereka sangat bersemangat, karena menurut aturan, sumber daya yang diperoleh selama perjalanan akan dibagi di antara semua orang. Ini adalah kasus tipikal pertama memberi tamparan dan kemudian memberi permen. Pertama, murid senior harus memukul pendatang baru, dan kemudian untuk menghindari mereka tertekan, murid senior akan memburu setan laut dan membagi keuntungan dengan mereka. Taktik psikologis ini meredam arogansi para pendatang baru dan memberi mereka harapan baru akan masa depan mereka. Itu cukup rutin. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Itu bukan pendatang baru yang mendapat untung dari murid-murid senior. Sebaliknya, mereka semua mendapat untung dari Long Chen. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Selama lebih banyak monster bersisikcian muncul, Long Chen akan melemparkan bola petir dan menjatuhkan mereka pingsan. Tunder Force adalah kutukan mereka, dan di depannya, kekuatan tempur mereka pada dasarnya nol. Kapal terbang itu terbang dengan damai. Semua orang menginginkan lebih banyak serangan sekarang sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saya tidak peduli tentang Neidance, tapi jangan membuang dagingnya. Biarkan saja Wilde, kata Long Chen. Long Chen melihat bahwa para murid senior hanya menerima Neidance, tetapi mereka membuang daging seperti itu sampah. Namun, mayat-mayat itu adalah yang diinginkan Long Chen dan Wilde. Beberapa jam lagi berlalu dan mereka telah terbang keluar dari wilayah Monster Skala Cian. Tetapi jumlah Neidance yang mereka kumpulkan menyebabkan para murid senior tersenyum lebar. Bab 975. Saudara magang senior Long Chen, kita kaya. seru Wang Mang dengan penuh semangat. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 3.000 Neida. Membaginya sama rata, masing-masing akan mendapatkan enam. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Wang Mang sudah lama mengenali dan menerima situasi itu. Setelah meminta maaf sebesar-besarnya kepada Long Chen dan Meng Qi, dia memperlakukan mereka semua dengan sangat hormat. Dan karena prinsip tidak memukul wajah yang tersenyum, tidak ada yang peduli dengan dia atas tindakannya. Semua orang akrab satu sama lain dan telah melupakan permusuhan mereka sebelumnya. Setelah mendapatkan banyak Neida ini, mereka semua bahagia. Monster Cian Skalet ini sangat besar, tetapi sebenarnya, mereka hanya peringkat ke-7. Namun, di tanah air mereka di laut, kekuatan mereka sebanding dengan Magical Beast peringkat ke-8. Itu membuat Neidans mereka semakin berharga. Hanya dalam beberapa saat, keuntungan mereka setara dengan jatah setengah tahun di Sekte Suantian Dao. Murid senior sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, rasa hormat mereka untuk Long Chen tumbuh. Namun, Long Chen tidak merasa banyak. Meskipun Neida monster bersisik Cian ini berharga, dia adalah seorang alkemis. Dia tidak kekurangan uang ini. Selanjutnya, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kultifasinya. Ada satu kalimat yang bisa menyimpulkan pengalamannya, pertempuran adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Meskipun Long Chen telah meninggalkan sebagian dari keuntungan yang dia peroleh di Wastelen Timur kepada Sekte Suantian Dao dan Yue Xiaokian, dia tidak kekurangan uang. Dia memiliki batu roh yuan, obat mujarab multi-mortal tingkat surgawi, dan 10 ribu darah roh. Mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan bahkan jika dia tidak memiliki hal-hal seperti itu, dia juga memiliki keterampilan alkimia yang kuat. Dengan memurnikan beberapa pil langka, uang akan mengalir masuk. Selanjutnya, dia saat ini bekerja sama dengan Zheng Wenlong. Dia membawa formula pil, sementara Zheng Wenlong membawa tenaga dan sarana. Dia seharusnya tidak kekurangan uang di masa depan. Setelah melewati wilayah itu, Penatuasa sekali lagi memanggil penghalang kapal terbang. Meskipun mereka kadang-kadang menghadapi serangan iblis laut dalam perjalanan mereka, kekuatan mereka tidak kuat dan jumlah mereka sedikit. Mereka pada dasarnya bisa mengabaikan serangan itu. Kapal terbang itu terus berlayar sepanjang hari dan malam sebelum mulai melambat dan berhenti. Kami telah sampai di wilayah berburu. Wang Mang dan yang lainnya sangat senang. Mereka jelas telah menunggu hanya untuk ini. Wilayah perburuan ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh generasi-generasi orang melalui eksperimen bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan rute perjalanan. Orang-orang menemukan bahwa tidak ada setan laut yang kuat di wilayah ini, jadi ini menjadi wilayah perburuan Sekte Suantian Dao ketika kembali dari Wastelen Timur ke Dataran Tengah. Perahu terbang yang berbeda menggunakan rute penerbangan yang berbeda pula. Perahu yang lebih kecil bisa berjalan dalam garis lurus karena tidak akan menarik perhatian setan laut. Itu membuatnya jadi kapal terbang yang lebih kecil bisa menyeberangi laut jauh lebih cepat daripada yang lebih besar. Kapal terbang besar harus melalui jalur yang berliku untuk menghindari wilayah iblis laut yang kuat. Rute khusus ini adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Sekte Suantian Dao melalui uji coba yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang distribusi iblis laut yang kuat, dan wilayah ini relatif aman. Mereka bisa menjalani perburuan singkat di sini. Kemudian, sebelum mereka menarik perhatian iblis laut yang lebih kuat, mereka harus segera pergi. Biasanya, periode singkat ini berlangsung selama tiga hari. Mereka tidak berburu dalam perjalanan ke sini untuk menghindari masalah dalam perjalanan pulang, jadi kesempatan ini adalah sesuatu yang harus mereka pegang dengan benar. Kapal terbang itu berhenti di atas laut. Wang Mang dan yang lainnya sudah melakukan persiapan, dan mereka mulai melemparkan umpan ke laut. Umpan ini bisa menarik setan laut dari jarak ribuan mil. Teman-teman murid, ayo pergi sekuat tenaga saat iblis laut datang. Ini adalah keuntungan yang diberikan sekte kepada kami, dan tidak peduli berapa banyak yang kami dapatkan, itu akan dibagi rata di antara kami. Ini kesempatan langka, jadi bekerjalah keras untuk membunuh lebih banyak iblis laut. Kami hanya bisa tinggal di sini selama tiga hari, kata Wang Mang kepada semua orang. Biasanya, dia akan memesannya, tapi sekarang dia tidak berani melakukannya. Bukankah membantai iblis laut seperti ini sudah keterlaluan? Mereka tidak memprovokasi kami, kata Mengki. Dia agak tidak mau menjalani pembantaian besar-besaran terhadap iblis laut. Lagi pula, sebagai penjinak binatang, dia tidak ingin iblis laut dibantai dengan sembrono. Kakak magang senior, kali ini kamu salah. Mereka tidak bersalah. Mereka adalah momok dari seluruh benua surga beladiri, kata seorang murid. Anda pernah berada di Wastelen Timur, tapi Anda pasti pernah mendengar tentang gelombang pasang surut, kan? Iya, Mengki mengangguk. Gelombang binatang buas benar-benar peristiwa yang menakutkan. Ketika jumlah magi kelbis tumbuh terlalu tinggi, mereka akan memperluas wilayah mereka, dan itu pasti akan berbenturan dengan wilayah manusia. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang kota manusia, membuat takut semua orang. Gelombang binatang di Wastelen Timur yang pernah Anda dengar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat iblis laut menyerang. Ada iblis laut yang tak terhitung jumlahnya di Marsial Heaven Searing, dan setiap beberapa tahun, mereka akan berkumpul di pantai dan menyerang benua. Jika suatu wilayah tidak dapat menahan mereka, mereka akan membunuh orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya masih muda, saya hampir tidak bisa melarikan diri dari iblis laut itu. Tetapi seluruh keluarga saya mati untuk mereka, kata murid itu. Melihat kembali ingatannya saat itu, rasa sakit melintas di matanya. Dia melanjutkan, ada terlalu banyak setan laut, dan hanya dengan terus membantai mereka kita hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Itulah mengapa semua kekuatan Central Plains akan mendorong perburuan setan laut, beberapa sekte bahkan memiliki target berburu. Jadi Anda tidak perlu merasa bersalah untuk ini. Dibandingkan dengan Magical Beast di darat, iblis laut semuanya berdarah dingin, tanpa ampun, dan tanpa emosi. Petik 2. Aneh sekali, lalu iblis laut hanya menyerang dataran tengah dan bukan empat wilayah lainnya. Tanya Guoran. Itu karena zona badai. Zona badai hanya ada di sisi tanah air timur dan wilayah lain. Karena ki spiritual di Central Plains, tidak ada zona badai seperti itu. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa Wastelen Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan sumber utara dapat bertahan adalah karena zona badai. Central Plains sibuk menangani pertahanan mereka sendiri, jadi tidak ada yang akan memperkuat empat wilayah terluar. Keempat wilayah itu tidak lebih dari empat desa di Central Plains, jelas sang murid. Ledakan. Tiba-tiba, permukaan laut meletus. sosok besar membubung ke langit, menaiki perahu terbang itu. Semua orang melihat dan melihatnya adalah ikan raksasa sepanjang 300 meter. Tapi mulutnya mengambil sebagian besar tubuhnya. Melihat auranya, itu seharusnya mencapai peringkat ke-6. Wang Mang melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan menembus kepala ikan itu. Itu langsung terbunuh. Segera setelah terbunuh, seorang murid senior membelah tubuhnya dan mengeluarkan neidan besar darinya. Ketika neidan diekstraksi, ukurannya sebesar rumah. Tapi begitu terkena udara, itu dengan cepat menyusut sampai seukuran kepalan tangan. Kakak magang senior Longchen, kamu bisa memegang ini bersama dengan neidans dari sebelumnya. Wang Mang menyerahkan neidan ke Longchen, bersama dengan cincin spasial. Sebelumnya, dia adalah orang yang mengarahkan orang untuk menangani monster bersisik cian, dan neidans ada di tangannya. Meskipun hal-hal ini akan dibagi rata, dia ingin mengungkapkan bahwa dia tidak berniat mencuri sorotan darinya. Kamu bisa menyimpannya, lupakan ketidaksepakatan yang tidak menyenangkan itu. Kami semua mempercayai Anda untuk menangani ini, sehingga Anda dapat mengarahkan semua orang. Bagaimanapun, Anda memiliki pengalaman. Longchen menggelengkan kepalanya, dia tidak mau repot-repot menghabiskan usahanya. Ikan pertama dibunuh, dan bangkainya dilempar ke laut. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Wang Mang agar darahnya menarik lebih banyak iblis laut. Penatuasa berdiri di depan perahu, dengan acu-ta'acu menonton tanpa mengeluarkan suara. Sepertinya dia adalah orang luar yang tidak terkait dengan semua ini. Setelah beberapa saat, lebih banyak setan laut mulai keluar dari laut. Banyak dari mereka memiliki bentuk aneh yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendatang baru. Mereka belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu. Beberapa iblis laut itu seperti ikan, tetapi mereka memiliki kaki atau duri, dan yang paling menarik dari semuanya, ada yang berbentuk katak dengan hanya satu mata. Segala macam bentuk aneh muncul. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, sifat brutal mereka yang haus darah. Hal pertama yang dilakukan iblis laut itu adalah melahap mayat rekan mereka. Kemudian mereka menyerang kapal terbang tersebut. Kesempatan untuk menjadi kaya telah muncul. Semuanya, bekerja keras, teriak wangmang, membentuk segel tangan, rune berputar di sekelilingnya. Panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan melalui tengah-tengah iblis laut. Pada saat ini, dimungkinkan untuk melihat kekuatan sebenarnya dari para murid senior. Serangan yang mereka keluarkan sangat halus. Terkadang sebuah anak panah akan menembus tubuh iblis laut dan langsung mengeluarkan neidannya dalam satu gerakan. Itu membutuhkan kontrol yang sangat presisi. Hanya murid senior yang mengambil tindakan pada awalnya, karena mereka perlu menjadi teladan bagi semua orang, mengajari mereka cara efektif membunuh iblis laut dan membasmi neida mereka. Setan laut yang berbeda memiliki neida di posisi yang berbeda. Jika pendatang baru membunuh iblis laut tanpa mengekstraksi neida, itu akan sia-sia. Akhirnya, murid-murid dari tanah air timur mulai membantu juga. Namun, sebagai murid ekspansi laut, mereka baru saja melakukan kontak dengan seni sihir, jadi kendali mereka jelas lebih buruk. Banyak mayat iblis laut jatuh ke laut dengan neida mereka masih di dalam, terbuang percuma. Ekspresi Wang Mang sedikit merosot. Jika ini sebelumnya, dia akan mulai mengutuk orang-orang ini karena tidak berguna. Tapi sekarang dia hanya bisa bertahan. Namun, dia merasakan sakit yang luar biasa. Itu uang. Alasan mereka dipilih untuk misi ini adalah karena mereka sudah merencanakan dan bersekongkol sejak lama. Bahkan, ada yang telah membayar semua kekayaannya sebagai suap. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, mereka akhirnya akan kehilangan banyak. Jadi melihat murid-murid ini berburu dengan sangat canggung, dia sedikit panik. Prajurit Dragon Blood, pergilah juga. Foundation Forging Brothers, kamu tidak perlu membunuh iblis laut. Ekstrak saja neidans mereka. Kami akan bertanggung jawab atas tugas kami sendiri, kata Longchen. Dia harus setuju bahwa murid-murid dari tanah air timur terlalu canggung. Dia melihat hidung Wang Mang miring karena marah. Prajurit Dragon Blood mengeluarkan item harta karun. Sinar cahaya dingin ditembakkan, membunuh iblis laut. Setan laut itu kebanyakan peringkat ke-6. Hanya ada beberapa peringkat ke-7, membuat membunuh mereka sangat mudah. Melihat ini, ekspresi Wang Mang sedikit meningkat. Prajurit Dragon Blood membunuh setiap iblis laut hanya dalam satu serangan tidak seperti murid lainnya dari tanah air timur. Sekarang dia hanya harus bertugas mengumpulkan neida, dan efisiensi mereka melonjak. Dua jam kemudian, mereka telah mengumpulkan lebih dari 300 neida. Tapi mereka kebanyakan adalah neida peringkat 6. Longchen mengerutkan kening, bukankah ini hanya omong kosong. Seberapa berharganya hal-hal seperti itu? Wang Mang, kemarilah. Saya perlu menanyakan beberapa hal. Longchen tiba-tiba memanggil Wang Mang. Bab 976 banding 976. Ada apa? Saudara magang senior Longchen. Wang Mang, yang sibuk mengarahkan semua orang, buru-buru berlari. Jika kita terus seperti ini, berapa banyak yang bisa kita dapatkan setelah tiga hari? Tanya Longchen. Ah, itu agak sulit untuk dikatakan. Tetapi di generasi sebelumnya, ketika saya datang, setiap orang memperoleh banyak poin setelah bertukar neidans dengan dao sekte. Untuk murid sekte luar seperti saya, jumlah itu akan membutuhkan 5 tahun kerja keras untuk saya dapatkan secara normal, kata Wang Mang. Pasti menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu, benar. Longchen memberi isyarat dengan tangannya, artinya uang. Longchen telah melihat rutinitas semacam ini berkali-kali. Ya, satu-satunya alasan saya bisa mendapatkan misi ini adalah karena bantuan dari Balai Penegakan Hukum. Jadi kakak magang senior Longchen, saya benar-benar minta maaf, kata Wang Mang. Saya sudah mengatakan untuk tidak mengungkit masalah itu lagi. Selama Anda tidak menjadikan diri Anda musuh saya, saya tidak akan mempersulit Anda. Jika Anda ingin mengikuti saya, saya juga tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Longchen langsung. Dia bisa melihat bahwa Wang Mang memiliki banyak raguan dan takut dia akan mempersulitnya di Central Clients. Maka dia akan benar-benar dikutuk. Tapi menurut Longchen, dia baru saja dimanfaatkan oleh orang lain, dan dia bisa memaafkan itu. Jika dia ingin bergabung dengannya, maka dia tidak akan picik. Semua orang bisa berbicara secara terbuka. murid junior sangat mengagumi kebaikan kakak-kakak magang. Jika posisinya dibalik, saya tidak akan bisa bersikap seperti itu, kata Wang Mang. Setelah berbicara dengan Longchen selama ini, dia merasakan bahwa Longchen sepertinya memiliki sikap seorang raja. Dia tidak mengudara, dia juga tidak memerintah di sekitar orang lain. Sebagai gantinya, dia sesekali bercanda dan mengutuk para prajurit Dragon Blood dengan agak kasar. Tapi semakin dia bertindak seperti itu, semakin murah hati dia muncul. Dia berbeda dari ahli yang pernah dilihat Wang Mang di masa lalu. Longchen memiliki semacam karisma yang membuatnya tertarik. Mari kita ke topik penting. Neidans peringkat ke-7 seharusnya lebih berharga daripada peringkat 6. Mengapa tidak menarik iblis laut yang lebih kuat? Tanya Longchen. Bukan karena kami tidak mau, tapi kami tidak bisa. Setan laut biasanya memiliki jangkauan pergerakannya sendiri. Jika mereka tidak mencium bau darah, mereka tidak akan ditarik. Jadi untung kami sebagian besar tergantung keberuntungan, kata Wang Mang. Apa itu tadi? Lalu jika kita akhirnya menggambar iblis laut peringkat 8, atau bahkan iblis laut peringkat 9, apa yang akan terjadi? Tanya Longchen. Itu tidak mungkin. Iblis laut peringkat 8 jarang muncul, dan iblis laut peringkat 9 setingkat raja, kata Wang Mang. Lebih tenang. Katakan saja padaku apa yang akan terjadi dalam situasi itu, kata Longchen. Iblis laut peringkat 8 yang bisa kita tangani, tapi jika iblis laut peringkat 9 muncul, Penatua Sa tidak akan diam saja. Dia akhirnya akan mengambil tindakan, kata Wang Mang. Lalu bagaimana dengan Neidan? Tanya Longchen dengan tenang. Hem, menurut aturan, semua yang didapat melalui perburuan adalah untuk para murid. Bahkan jika elder harus ikut campur, dia tidak dapat berbagi keuntungan. Kakak Magang Senior, kamu, Wang Mang dengan gugup menatap Longchen. Cukup, tidak ada yang lain, jadi kayalah dengan damai. Jangan bicara terlalu banyak. Petik 2 Pikiran Longchen tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama. Dia dengan cepat mengambil lebih dari 10 bahan obat. Memurnikannya menjadi bubuk, dia juga diam-diam mengambil darah esensi dari iblis laut, menggunakan api bumi untuk memperbaiki pil obat khusus. Pil ini tidak memiliki tingkatan. Itu adalah penemuan Longchen sendiri, dan itu tidak benar-benar bernilai. Tapi itu benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan darah esensi, dan begitu dilemparkan ke air, iblis laut semuanya akan ditarik oleh aroma darah esensi. Longchen memandangi elder sa yang acuh-ta'acuh. Kilatan nakal muncul di matanya. Jika dia memiliki akses ke penolong yang begitu kuat, dia harus menggunakannya. Diam-diam menjatuhkan pil obat ke laut, dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan tindakannya. Pil obat larut dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Setelah menyelesaikan ini, Longchen dengan acuh-ta'acuh kembali ke depan busur. Disitulah Penatuasa berdiri, jadi tidak ada orang lain yang berani mendekat. Tapi Longchen melakukannya. Penatuasa, murid memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan padamu. Apakah kamu mengenali ini? Longchen menyerahkan liontin giyok ungu kepada Penatuasa. Penatuasa menerimanya. Muridnya menyusut. Giok penenang jiwa sembilan baris. Dan batu giyok ungu yang paling berharga. Ada formasi di dalam batu giyok itu. Ini adalah tangan tua elder sa menyala, menyinari liontin giyok. Longchen melihat bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di liontin itu. Meskipun Longchen tidak memahami hal-hal seperti itu, dia tahu ini adalah semacam formasi yang rumit. Apakah senior mengetahui asalnya? Tanya Longchen, jantungnya berdetak kencang. Penatuasa menggelengkan kepalanya. Formasi ini terlalu rumit. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak tahu asal-usulnya. Tapi liontin giyok ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga atau kekuatan biasa. Sembilan garis adalah representasi dari status, dan mengingat kualitas giyok ungu, kekuatan apapun asalnya mungkin adalah sesuatu yang melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Penatuasa memandang Longchen. Dia memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tutup mulut. Dia mengembalikan liontin itu kembali ke Longchen dan kembali ke penampilannya yang acuh-ta'acuh. Longchen menghela nafas. Tampaknya pengetahuan Penatuasa terbatas. Tapi dia masih belajar sedikit. Elder Sa, bisakah Anda mengarahkan saya ke arah tertentu? Memeriksa Longchen. Dunia ini besar. Itu mengharuskan Anda untuk berjalan dengan kaki Anda sendiri. Apa bedanya aku menjawabmu atau tidak? Kata Penatuasa dengan ringan. Longchen tersenyum pahit. Tapi kata-katanya benar. Baginya untuk mempelajari tentang ini sekarang tidak benar-benar ada artinya. Begitu dia mencapai level itu, dia secara alami akan mempelajari kebenaran. Sebelum dia mencapai level itu, apa gunanya mengetahui? Penatuasa dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Selanjutnya, Penatuasa dengan ketat mengikuti aturan. Dia tidak suka masalah, dan meskipun dia memiliki pertanyaan di dalam, dia tidak menanyakannya. Tentu saja, itulah alasan utama Longchen berani bertanya pada Penatuasa tentang ini. Karena mulut Penatuasa ditutup rapat, membuatnya aman. Awalnya, Longchen ingin terus menanyai Penatuasa dan melihat apakah dia bisa belajar tentang struktur seluruh benua bela diri surga dan distribusi kekuatan, tetapi jawaban Penatuasa ini dengan jelas menunjukkan bahwa permintaan itu tidak akan berguna. Terima kasih banyak, Penatuasa. Longchen membungkuk sedikit. Saat dia berbalik untuk pergi, Penatuasa membuka mulutnya sekali lagi. Apalagi seluruh benua bela diri surga, hanya berusaha untuk menonjol dalam Sekte Suantian Dao akan sangat sulit. Jika Anda ingin memperebutkan supremasi di seluruh benua, Anda harus terlebih dahulu menempatkan diri Anda di Sekte Suantian Dao. Ekspresi rumit muncul di mata Elder Sa, dan dia tidak bisa membantu tetapi memberikan peringatan terakhir kepada Longchen. Longchen terkejut. Penatuasa tidak suka berbicara, dia tidak mengungkapkan basis kultifasinya, dan dia selalu tampak seperti orang tua dari kayu, tetapi intuisi Longchen memberitahunya bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Terima kasih banyak atas petunjuk seniornya, kata Longchen dengan rendah hati. Itu tidak penting. Setelah Anda tiba di Sekte Suantian Dao, Anda akan mengerti bahwa meskipun Anda dapat mendominasi empat wilayah lainnya, Anda masih tidak akan memiliki keunggulan di antara para jenius surgawi Central Clients. Singkatnya, hindari kesombongan dan ketidaksabaran, hindari memamerkan ketajaman Anda, lebih menghindar dan licik, dan perjalanan Anda akan lebih mudah, kata Penatuasa. Murid mengerti, terima kasih banyak, Longchen membungkuh. Meskipun Penatuasa bersikap halus, artinya jelas. Longchen mungkin yang teratas di antara murid-murid dari Tanah Air Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan Sumber Utara, tetapi dibandingkan dengan para jenius dari Central Clients, yayasannya kurang. Dia kalah tepat di garis start. Sebenarnya, alasan mengapa Sekte Suantian Dao telah mendirikan Sekte Cabang di empat wilayah luar bukanlah karena mereka memiliki banyak harapan untuk para murid yang dibesarkan di sana. Terus terang, murid dari empat wilayah luar itu tidak lebih dari umpan meriam, kunang-kunang untuk memamerkan kecerahan bulan. Penatuasa memperingatkannya dengan baik. Dia telah hidup lama, dan dia telah melihat kumpulan demi kumpulan murid yang pergi ke Central Clients dengan penuh harapan dan gairah, hanya untuk diberikan pukulan pedih dari kenyataan. Dia telah melihat banyak jenius yang menjanjikan jatuh satu per satu. Sekarang dia hampir mati rasa. Justru karena dia mati rasa dia tidak lagi tertarik pada banyak hal. Dia baru saja melakukan pekerjaannya, mengikuti aturan. Daripada mengincar hasil terbaik, dia menghindari membuat kesalahan. Sayangnya, sikap keras kepala murid adalah sesuatu yang Anda lihat. Tidak ada yang bisa mengubah saya, bahkan surga. Orang lain mungkin menganggap saya bodoh, tetapi saya bukan ikan, jadi saya tidak tahu kesenangan ikan. Dengan cara yang sama, orang lain bukanlah saya. Yang saya inginkan adalah meroket, menjadi kunpeng yang menembus batasan surga. Bahkan jika saya gagal, saya tidak akan keberatan. Jika saya tidak memiliki nyali itu, hidup tidak akan ada artinya. Namun, murid menghargai kebaikan penatua. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas budi, kata Longchen. Setiap orang dapat memiliki prinsipnya sendiri, dan semua prinsip tersebut mungkin terdengar benar. Tapi mereka mungkin tidak cocok untuk Anda. Sebagai seorang ahli, Anda perlu menemukan keyakinan Anda sendiri, kebenaran yang paling Anda yakini, kebenaran yang tidak akan berubah setelah 10.000 tahun, kebenaran yang tidak akan berubah dalam hidup atau mati. Keyakinan Longchen adalah bahwa dalam hidupnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Sejak hari dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9, ditakdirkan bahwa dia tidak bisa berjalan di jalur biasa. Karena dia berbeda dari yang lain, mengapa repot-repot mengambil prinsip mereka? Melihat bahwa pikiran Longchen tidak terpengaruh sama sekali meskipun kata-katanya, penatuasa menggelengkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Surga, banyak iblis laut peringkat tujuh ini. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekati kapal terbang. Mereka akhirnya mendapat umpan. Longchen tersenyum. Kembali ke geladak kapal, dia berdiri bersama yang lainnya. Ombak besar melonjak di laut di bawah. Bab 977. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah, dan lebih dari setengahnya adalah iblis laut peringkat tujuh. Saudaraku, makanan sudah datang. Cepat dan bunuh mereka, teriak Wang Mang. Melihat banyak iblis laut peringkat tujuh ini membuat Wang Mang senang. Dia memikirkan percakapannya dengan Longchen, dan melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, dia tahu bahwa iblis laut ini ada hubungannya dengan dia. Setan laut peringkat ketujuh setara dengan pembudidaya ekspansi laut normal. Prajurit Dragonblood dapat membunuh mereka dengan mudah, dan bahkan murid dari tanah air timur mampu membunuh mereka tanpa banyak masalah. Dengan perintah Longchen, para murid senior hanya bertugas mengekstraksi neidans, yang sangat sederhana bagi mereka. Dengan cara ini, tidak satupun neidan akan terbuang percuma. Meskipun hanya sebagian dari prajurit Dragonblood yang berpartisipasi, kekuatan membunuh mereka yang mengerikan dengan cepat mewarnai laut menjadi merah. Dengan semua iblis laut peringkat tujuh terbunuh, Longchen bertanya pada Wilde apakah dia menginginkan mereka. Bagaimanapun, iblis laut ini sangat jelek dan aneh. Tidak ada manusia yang mau memakannya. Tapi Wilde tidak peduli tentang itu. Dia berkata bahwa selama itu bisa dimakan, dia menginginkannya. Longchen menyuruh semua orang mengumpulkan mayat iblis laut peringkat ketujuh ketika mereka tidak sibuk mengekstraksi neidans. Wilde tidak pilih-pilih soal makanan, jadi ini kesempatan bagus untuk mengumpulkan jatah. Seiring waktu berlalu, semakin banyak iblis laut peringkat tujuh muncul. Kami kaya, Wang Mang dan yang lainnya sangat gembira. Mereka telah berpartisipasi dalam perburuan terakhir kali, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan banyak iblis laut peringkat tujuh saat itu. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah mengumpulkan lebih banyak neida daripada yang mereka miliki selama tiga hari saat itu. Keuntungan ini membuat mereka hampir gila. Semakin banyak iblis laut yang muncul, semakin sulit bagi semua orang. Semakin banyak prajurit Dragon Blood bergabung. Penatuasa sedikit mengernyit saat dia melihat gelombang iblis laut yang tak ada habisnya ini. Dia penasaran, dia belum pernah melihat iblis laut peringkat tujuh ini ditarik selama perburuan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tekanan yang mengerikan menyebabkan hati semua orang bergetar. Iblis laut peringkat delapan. Wang Mang dan yang lainnya kaget, dan mereka buru-buru membentuk formasi. Sosok besar muncul di dalam laut dan terbang ke udara. Itu adalah ikan dengan dua sayap. Ikan sepanjang tiga mil ini menutupi matahari dengan sayapnya. Mulutnya terbuka dan panah air menghujani mereka. Anak panah air hijau tua itu bersiul dengan suara yang merobek-robek, dan mereka mengeluarkan bau yang memuakkan. Mereka jelas beracun dan tidak boleh disentuh. Perisai kolektif. Dengan Wang Mang, yang paling berpengalaman, di tengah formasi, semua murid senior membentuk segel tangan. Hambatan ringan terwujud, menutupi semua orang. Penghalang ringan itu dengan cepat hancur satu per satu, tetapi pada akhirnya, setengahnya bertahan. Anak panah air tidak dapat mengancam mereka. Ketika anak panah air jatuh ke laut, beberapa setan laut terkena serangan dan tubuh mereka mulai mengeluarkan asap. Bintik-bintik yang terkena panah air berkarat. Serangan yang mengerikan. Seru seseorang. Jika panah air ini mendarat di atasnya, mereka mungkin telah terkorosi menjadi kerangka. Meskipun Wang Mang belum pernah melawan iblis laut di laut sebelumnya, dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Jika tidak, bahkan jika dia menyuap orang, dia tidak akan bisa menjadi murid utama misi ini. Semuanya, ini adalah iblis laut peringkat delapan yang kuat. Kami harus bekerja sama untuk menanganinya. Dengarkan arahan saya, pertama, kita. Tepat saat dia berteriak, gambar pedang melonjak ke langit, mengguncang langit dan bumi. Itu sangat indah, dan seperti kilatan cahaya, itu menghilang dalam sekejap. Setan laut bersayap besar itu terbelah menjadi dua. Darah memenuhi udara dan jatuh ke laut. Yue Zifeng menyarungkan pedangnya. Serangan itu berasal dari dia. Cantik, Long Chen adalah orang pertama yang memujinya. Yue Zifeng semakin kuat dan kuat. Tampaknya Ling Yunzi telah memberinya beberapa petunjuk, dan sekarang energi dao surgawinya telah dihapus, dia bahkan lebih menakutkan. Pedang itu sepertinya memenuhi seluruh dunia. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat di belakangnya yang membuatnya tak terhentikan, mampu membelah langit dan bumi. Yue Zifeng pada awalnya adalah seorang jenius dalam pedang dao, tetapi melalui bimbingan Ling Yunzi, pemahamannya tentang itu telah tumbuh lebih besar. Serangan itu penuh dengan teror spesifik dari para pembudidaya pedang. Bahkan ekspresi Penatuasa berubah. Dia tidak memperhatikan Yue Zifeng sebelumnya. Yue Zifeng tidak terlalu mencolok, tapi begitu dia menyerang, dia langsung membunuh iblis laut peringkat delapan, dan begitu mudahnya. Itu membuat Penatuasa mengevaluasi kembali Long Chen. Seseorang dengan kekuatan Yue Zifeng tidak akan tenggelam bahkan di dalam semua jenius dari Sekte Suantian Dao. Tapi sosok seperti itu benar-benar mau mengikuti Long Chen. Petik 2. Cepat, ambil mayatnya. Petik 2. Wang Mang dan yang lainnya terlalu tercengang untuk bereaksi pada awalnya. Mayat iblis laut menabrak laut, menyebabkan gelombang besar. Mereka buru-buru menggunakan seni magis untuk mengumpulkan dua bagian dari mayatnya. Melihat potongan yang rata dan halus, mereka menarik napas dingin. Serangan Yue Zifeng disempurnakan sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Lukanya benar-benar lurus seolah digaris dengan penggaris, dan berada tepat di tengah. Kedua bagian itu sama, dan bahkan tulangnya, yang sebanding dengan item harta karun, telah dipotong dengan rapi. Serangan yang begitu mengerikan mengejutkan mereka. Jangan hanya menatap. Yang lainnya datang, kata Long Chen. Tepat pada saat ini, laut melonjak. Sosok besar dengan cepat tumbuh di bawah air. Mati, guyang berteriak dan tombaknya melepaskan gambar tombak sepanjang 1 mil yang menusuk ke dalam air. Sebuah tubuh besar terbang ke udara. Itu juga iblis laut peringkat ke-8. Kepalanya telah ditusuk oleh guyang dan sudah mati. Hanya sekali mereka melihat mayat itu terbang menuju perahu, semua orang bereaksi dan menghindar. Kapal terbang itu lebih besar di dalam daripada di luar. Jadi tidak peduli seberapa besar iblis laut itu, itu akan cocok. Konyol, Wang Mang dan yang lainnya tercengang. Iblis laut peringkat 8 adalah penguasa lautan di tempat-tempat seperti ini. Bahkan ahli Foundation Forging harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka, dan ada kemungkinan terluka parah dalam prosesnya atau bahkan sekarat. Tapi Yuezifeng dan Gu yang masing-masing membunuh mereka dengan satu pukulan, dan serangan yang tampaknya sederhana itu. Iblis laut peringkat 8 bukanlah hal-hal yang bisa dibandingkan dengan iblis laut peringkat 7. Bahkan mayat mereka pun berharga. Namun, neidans mereka masih jauh lebih berharga. Untuk mendapatkan dua neida peringkat ke-8 membuat murid senior hampir mulai menari. Wilde juga hampir menari dengan gembira. Longchen mengatakan bahwa semua mayat iblis laut akan menjadi miliknya. Dia merasa diberkati. Sepertinya dia tidak perlu khawatir akan kelaparan di masa depan, dan dia memiliki keinginan untuk mulai makan sekarang. Iblis laut peringkat 8 lainnya. Teriak seseorang. Tapi iblis laut ini tidak mendatangi mereka dari depan, tapi menyerang tepat di bawah kapal terbang. Kapal terbang itu terlempar ke udara, dan banyak orang terlempar dan dipaksa untuk memanggil sayap dengan tergesa-gesa. Dengan kapal terbang terlempar ke udara, Penatuasa memutuskan untuk tetap mengapung. Itu akan membuatnya lebih nyaman saat pertempuran dimulai. Seseorang, pergilah sebagai umpan, kata Longchen. Bertarung di atas kapal terbang benar-benar tidak nyaman. Biarkan aku. Duoran adalah orang pertama yang terbang dan berhenti sekitar satu mil dari permukaan air. Dia baru saja berhenti ketika mulut besar melahapnya, menyebabkan Wang Mang dan yang lainnya menjerit kaget. Pertunjukan ini, Longchen tidak bisa berkata-kata. Bahkan sekarang, dia mengejar tujuannya. Teriakan kaget dipotong pendek saat kepala iblis laut peringkat ke-8 meledak dan orang aneh lapis baja emas muncul. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Jika Anda menginginkan pahlawan kesatria, Anda bisa datang menemukan saya, Guoran. Jika Anda ingin memakan saya, maka kita harus melihat apakah Anda memiliki gigi untuk itu. Kata Guoran dengan mencolok. Longchen Vespalmet, apakah orang ini akan mati jika dia tidak pamer selama sehari? Tidak banyak orang luar di sini, jadi apa gunanya? Itu membuat orang lain merasa malu untuknya. Semuanya persiapkan dirimu. Semakin banyak iblis laut datang. Sejauh ini, yang kita miliki hanyalah hidangan pembuka, dan hidangan lengkapnya akan datang sekarang. Longchen bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Guoran, Guyang, Wilde, kamu akan bertarung di garis depan dan menarik perhatian iblis laut. Mengki, Waner, Sifeng, Anda akan meluncurkan serangan jarak jauh sebagai dukungan. Wangmang, Anda bertanggung jawab mengumpulkan mayat dan neidans. Saat Anda sibuk, pastikan untuk fokus pada target besar. Jangan menjatuhkan melon karena Anda mencoba mengambil biji wijen. Adapun yang lainnya, sebarkan. Pemimpin regu, Anda bertanggung jawab atas ikan yang lolos dari jaring. Mereka yang tidak diberi tugas, bantu Wangmang mengumpulkan neidans. Ingat, kami tidak peduli dengan mayat di bawah peringkat ke-8. Petik 2. Guoran, Guyang, dan Wilde berdiri di depan. Guoran seharusnya ditempatkan di belakang untuk mendapat dukungan, tapi dia suka pamer, jadi Longchen membiarkannya. Prajurit Dragonblood dengan cepat menyebar, menemukan tempat terbaik untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan arahan untuk itu, karena setelah begitu banyak pertempuran hidup dan mati, mereka telah lama sampai pada pemahaman diam-diam. Adapun Wangmang dan yang lainnya, mereka juga sangat berpengalaman. Mereka dengan cepat menemukan posisi mereka sendiri sesuai dengan para prajurit Dragonblood. Adapun murid dari Eastern Wasteland, mereka jelas tidak begitu terorganisir. Mereka bahkan tidak tahu harus menempatkan diri di mana. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan datang dari laut. Sosok besar menyerbu keluar, masing-masing sebesar gunung dan melepaskan tekanan yang kuat. Bab 978 banding 978. Mereka di sini. Wangmang dan yang lainnya agak gugup. Meskipun mereka adalah ahli penempaan yayasan, mereka tidak mengalami pertempuran dalam lingkup ini. Ada lebih dari 10 iblis laut peringkat 8 menyerang mereka. Namun, Longchen berdiri dengan acuh tak acuh dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Masing-masing prajurit Dragon Blood memiliki postur santai yang serupa. Mereka tidak menunjukkan kegugupan, karena mereka semua pernah mengalami pertempuran yang lebih menegangkan daripada ini. Perkelahian kecil ini bukan apa-apa. Permukaan air meledak saat sosok-sosok besar menyerang mereka. Yang pertama mereka tuntut adalah guyang dan yang lainnya, karena mereka yang paling dekat. Namun, karena iblis laut peringkat 8 begitu besar, meskipun mereka bertiga telah menyebar, beberapa dari mereka menyerang lebih tinggi, langsung menuju Mengki dan yang lainnya. Membunuh. Duoran berteriak, dan dengan lambayan tangannya, tiga bola seukuran rumah terbang ke mulut terbuka di sekitarnya. Mulut mereka besar, jadi tidak peduli bagaimana dia melemparkannya, dia tidak akan ketinggalan. Ini adalah bomnya yang kuat. Saat basis kultivasinya tumbuh, efisiensi penempaannya juga meningkat, jadi tidak lagi menyakitkan untuk membuang hartanya. Setan laut berdarah dingin ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Tanpa memahami apa yang sedang terjadi, bom meledak di mulut mereka, menyebabkan kepala mereka meledak. Duoran membunuh tiga iblis laut peringkat 8 dalam sekejap. Meski sedikit beruntung, efisiensi ini mengejutkan. Guyang juga meledak dengan kekuatan penuhnya. Powerful Blutki melonjak darinya, dan tombaknya menari. Dia juga membunuh satu di saat pertama. Adapun Wilde, dia telah memanggil tubuh perunggu darah barbar. Dengan satu pukulan palu, dia meledakan iblis laut hingga berkeping-keping. Kekuatannya menyebabkan iblis laut meledak bersama neidannya. Wilde, lebih perhatikan, jika Anda memukul mereka seperti ini, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Longchen tidak bisa berkata-kata, kapan orang ini akan menumbuhkan otak. Jika dia bertarung seperti ini, neidan dan mayatnya akan hilang. Apa gunanya ini? Oh, apa yang harus saya lakukan? Wilde menggerutu. Pergilah dengan lembut. Pukul saja kepalanya. Saya lebih suka Anda mengalahkannya setengah mati daripada membuatnya meledak, kata Longchen. Kecerdasan Wilde hampir tampak menyusut saat dia semakin kuat. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal seperti ini. Baiklah, aku akan mendengarkan saudara Long, kata Wilde. Kebetulan setan laut peringkat delapan datang untuknya, dan dia sekali lagi menghancurkan pentungannya. Kabut darah memenuhi udara. Sekali lagi, tidak ada yang tersisa. Wilde tercengang. Longchen hampir batuk darah. Kesulitan dalam membuat Wilde mengendalikan kekuatannya sangat menantang surga. Longchen langsung menyerah dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Kekuatan brutal Wilde sangat mengerikan. Bahkan Penatua saat terkejut. Saat pertempuran berlangsung, keterkejutannya semakin bertambah. Wilde, Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya menampilkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Itu terutama berlaku untuk Wilde. Gada miliknya jelas mendarat di atas kepala iblis laut, tapi itu menyebabkan seluruh tubuh mereka meledak. Bahkan Neidans mereka yang sangat tangguh meledak bersama mereka. Ini adalah kekuatan aneh yang Penatua sebelum pernah saksikan sebelumnya. Wang Mang dan yang lainnya pada awalnya sangat terkejut karena Wilde memiliki kekuatan seperti itu. Tapi kemudian mereka menjadi sangat tertekan. Dengan setiap pukulan tongkatnya, peringkat kedelapan lainnya Neidan menghilang. Mereka memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk tidak melihat ke arah Wilde, karena menonton terlalu menyakitkan. Rune beredar di sekitar mereka, berubah menjadi tangan besar yang terus-menerus mengumpulkan iblis laut peringkat delapan yang terbunuh. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Menggunakan kontrol halus mereka atas seni magis yang kuat, mereka sangat mahir dalam mengumpulkan iblis laut yang terbunuh. Dengan 36 dari mereka bekerja bersama, mereka hampir tidak ketinggalan sama sekali. Awalnya, mereka adalah kelompok yang terdiri dari 37 orang, tetapi salah satu dari mereka telah dibuang ke Wastelen Timur oleh Penatuasa karena mengatakan sesuatu yang tidak adil. Di depan, Guyang, Guoran, dan Wilde menggambar sebagian besar iblis laut. Setan laut lainnya berhasil melewati mereka, tetapi mayoritas dari mereka adalah peringkat ketujuh, dan membunuh mereka sangat mudah. Iblis laut peringkat delapan sesekali yang lolos akan langsung dibunuh oleh beberapa pemimpin pasukan yang bekerja bersama. Semuanya berjalan sangat lancar, Mengki dan Tang Wan R bahkan tidak perlu melakukan apapun. Longchen meminta mereka menjaga kelompok itu, tetapi saat ini, tidak ada yang membutuhkan bantuan mereka. Murid-murid tanah air timur yang panik juga mulai tenang setelah melihat legion darah naga menangani banyak iblis laut ini. Mereka menemukan posisi mereka sendiri, sesekali melancarkan serangan. Jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, mereka menggunakan seni magis untuk membantu mengumpulkan mayat. Seiring berjalannya waktu, iblis laut tidak berkurang jumlahnya. Sebaliknya, semakin banyak dari mereka muncul, dan mereka hanya tumbuh lebih kuat. Pada awalnya, basis kultivasi mereka hanya di peringkat delapan awal. Tapi sekarang iblis laut peringkat delapan tengah muncul. Saat mereka muncul, Wilde menjadi sangat gembira. Itu karena dia menemukan bahwa ketika dia menghancurkan iblis laut peringkat delapan menengah, setidaknya beberapa dari tubuh mereka akan selamat. Neidans mereka juga utuh. Wang Mang awalnya senang melihat banyak setan laut ini, mereka benar-benar menjadi kaya. Tetapi ketika lebih banyak iblis laut peringkat delapan muncul, mereka secara bertahap menjadi takut. Mereka telah membunuh lebih dari seratus iblis laut peringkat delapan, dan itu mulai terlalu banyak. Karena semakin banyak iblis laut peringkat delapan muncul, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan neida iblis laut peringkat tujuh, membiarkan mereka jatuh ke laut. Laut diwarnai merah oleh darah iblis laut. Beberapa mayat tenggelam ke dasar, sementara beberapa mengapung di permukaan air, tampak seperti pulau terapung, serta gundukan kuburan yang sangat besar. Saat ini, ribuan mil laut diwarnai merah, dan iblis laut yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan maju ke depan. Selain itu, jumlah dan kekuatan mereka semakin bertambah. Wang Mang merasa kedinginan. Tapi ketika dia diam-diam melirik Long Chen, dia melihat ekspresinya masih tenang, seolah-olah pertempuran sengit dihadapannya ini tidak lebih dari permainan yang tidak dia pedulikan. Wang Mang menarik nafas dalam-dalam dan berterima kasih atas keberuntungannya karena telah bertindak secara pragmatis. Dia tidak bertarung melawan Long Chen sampai kamu mati atau aku mati. Berpikir tentang itu, dia menepuk punggungnya sendiri karena bijaksana. Long Chen tidak menunjukkan serangan yang mengejutkan. Tapi Gu Yang, Gu Oran, Yue Zifeng, Wilde, dan yang lainnya masing-masing lebih mengejutkan dari yang terakhir. Dari semua ini, Wang Mang tahu bahwa Long Chen pasti lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Wang Mang, jangan teralihkan. Kamu sudah kehilangan peringkat ke-8 Neidan, seru Long Chen. Oh maaf. Tangan rahasia Wang Mang telah dihancurkan oleh iblis laut, dan akibatnya, mayat iblis laut peringkat ke-8 jatuh ke laut, hilang. Jangan terlalu khawatir, ini baru adegan pembuka. Setelah Anda terbiasa, Anda akan baik-baik saja. Semua orang di belakang, kamu tidak perlu menyerang. Kalian semua harus fokus mengumpulkan mayat. Prajurit Dragon Blood, tidak perlu menahan lebih lama lagi. Kita sudah menggambar semuanya, jadi saatnya hampir tiba. Kata Long Chen. Adegan pembukaan, Wang Mang dan yang lainnya tanpa sadar menggigil. Pertarungan mengerikan semacam ini baru permulaan. Lalu apa aksi utamanya? Membunuh. Bunuh sesuka hatimu. Petik 2. Para prajurit Dragon Blood meraung, habis-habisan untuk membantai iblis laut. Setan laut saat ini tumbuh lebih kuat, dan bahkan yang peringkat 8 akhir mulai muncul. Para prajurit Dragon Blood mulai menemukan hal-hal yang sulit. Mereka semua mengaktifkan darah roh mereka, masing-masing menyerang dengan gila, dan item harta karun terbang di udara, bersama dengan darah merah. Dengan item roh darah dan harta karun mereka, iblis laut peringkat ke-8 dengan cepat ditebas oleh mereka. Mayat mereka jatuh. Wang Mang dan yang lainnya bermata merah. Mereka tidak lagi punya waktu untuk peduli dengan iblis laut peringkat 7 lagi. Mereka harus fokus sepenuhnya untuk mengumpulkan mayat peringkat ke-8. Ada terlalu banyak, jadi bahkan Wang Mang dan murid Foundation Forging lainnya menemukan mengumpulkan mereka membebani. Bahkan dengan bantuan murid-murid dari tanah air timur, beberapa mayat jatuh ke dasar laut. Begitu mayat-mayat itu jatuh ke laut, tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Krune Dao Surgawi yang telah mereka kental menjadi tangan bisa masuk ke air, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak yuan spiritual mereka. Melihat mayat-mayat itu jatuh ke laut, Wang Mang dan yang lainnya dipenuhi rasa sakit, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa melakukan semua yang mereka bisa untuk mengumpulkan iblis laut peringkat 8 yang terbunuh. Saat para prajurit Dragon Blood meletus dengan kekuatan, jumlah iblis laut tidak berkurang. Tapi semua iblis laut sekarang berada di peringkat ke-8. Mereka seperti gelombang pasang, dengan gila-gilaan menerjang ke depan. Prajurit Dragon Blood juga sepertinya sudah gila. Masing-masing dari mereka seperti dewa pembunuh, tanpa ampun membantai iblis laut. Menjelang akhir, Wang Mang dan yang lainnya ketakutan hanya dengan melihat mereka. Para prajurit Dragon Blood tampak seperti iblis yang haus darah, orang-orang yang sama sekali berbeda dari orang-orang yang mengobrol dengan mereka. Mereka tanpa ampun dan dingin, niat membunuh mereka menyebabkan jiwa mereka bergetar. Ini adalah kondisi terkuat para prajurit Dragon Blood. Niat membunuh itu adalah sesuatu yang menumpuk dari tulang ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah iblis laut terus meningkat. Pada akhirnya, jenazah mereka ditumpuk seperti gunung di laut. Adegan yang mengejutkan ini bahkan mengguncang penatuasa. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Cermat, tiba-tiba, iblis laut besar seperti kepiting menyerang di depan seorang prajurit Dragon Blood. Itu adalah iblis laut peringkat delapan, dan karena ditutupi dengan baju besi yang kuat, ia berhasil menembus pertahanan mereka. Cakarnya menghantam prajurit Dragon Blood, menyebabkan yang lain mengeluarkan teriakan kaget. Prajurit Dragon Blood baru saja memaksa kembali iblis laut lain, dan tidak ada orang di sekitarnya yang bisa membantunya. Split the Heavens. Lampu merah darah menebas, membunuh iblis laut. Bab 979 Gambar pedang itu menebas, membunuh iblis laut yang sangat lapis baja. Bos, para prajurit Dragon Blood bersorak. Begitu Long Chen bergabung, dia membunuh iblis laut peringkat delapan. Pertahanan iblis laut itu terlalu kuat, tanpa titik lemah sama sekali. Setelah itu dibebankan ke tengah-tengah prajurit Dragon Blood, itu telah merusak formasi mereka. Bahkan guyang telah diledakkan oleh salah satu penjepitnya. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik rahasia sekte pertempuran membelah surga? Penatuasa langsung mengetahui asal-muasal gerakan Long Chen. Itu sudah cukup. Mengki, selesaikan semuanya. Kata Long Chen. Mengki menganggup dan mengulurkan tangannya. Membentuk segel tangan, dia memanggil energi jiwanya. Seni pemusnahan jiwa yang memakan kehidupan. Fluktuasi spiritual yang menakutkan menyebar, langsung menutupi seluruh medan perang. Dunia seakan berhenti. Seni pemusnahan jiwa. Pemusnahan jiwa ini adalah sesuatu yang pernah dia gunakan sebelumnya di jalan abadi. Tetapi pada saat itu, dia telah menggunakannya pada sesama manusia, dan dia belum menggunakannya dengan kekuatan penuh. Kali ini, dia menggunakannya untuk mengamuk dan iblis laut berdarah dingin. Dia tidak memiliki keraguan, dan dia secara langsung menggunakan lebih dari setengah kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauannya. Riak tak terlihat bahkan menyebabkan orang-orang di belakang Mengki menggigil. Wang Mang dan yang lainnya merasa seperti jiwa mereka berada dalam tangan spiritual yang menakutkan. Selama dia menginginkannya, jiwa mereka akan hancur. Sekarang Wang Mang menyadari betapa menakutkannya Mengki. Energi jiwa ini melampaui semua harapan. Bahkan dengan armor magis jiwa dunia bawah, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Memikirkan hal itu, keringat dingin menutupi punggungnya. Setan laut yang ganas itu menegang. Mereka kehilangan kemampuan berpikir sesaat. Seni jiwa Mengki sangat menakutkan, tetapi karena menyebarkannya ke area yang begitu luas, kekuatannya tersebar. Itu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh iblis laut peringkat ke-8 yang begitu kuat. Wind Moon Deforced the Heavens. Krune Tang Wan Air beredar, dan jutaan bila angin seukuran telapak tangan ditembakkan. Lautan bila angin ini menyebar dengan cepat, mengeluarkan suara menusuk telinga yang melukai gendang telinga orang. Rasanya seperti jutaan jarum menusuk mereka, dan selain prajurit Dragon Blood, ekspresi semua orang berubah. Mereka belum pernah melihat bila angin yang begitu menakutkan. Lautan bila angin ini langsung mencapai pasukan iblis laut. Seperti bila tajam yang memotong tahu, iblis laut peringkat ke-8 yang kuat itu langsung terbunuh. Ratusan iblis laut peringkat ke-8 dibunuh oleh serangan kombinasi Mengki dan Tang Wan Air. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk menjadi gunung, perlahan-lahan jatuh ke laut. Langit dan bumi sunyi senyap. Hanya setelah beberapa saat, Wang Mang dan yang lainnya dengan tergesa-gesa memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mayat. Itu adalah uang. Sebelum mereka tenggelam ke laut, mereka menangkap sebanyak mungkin yang mereka bisa. Serangan ini terlalu menakutkan. Semua iblis laut telah terbunuh, dan mereka dapat turun lebih dekat ke laut untuk mengumpulkan mayat tanpa khawatir diserang. Cepat, kita harus segera pergi, kata Penatuasa. Semua orang buru-buru membersihkan medan perang, tapi itu terlalu besar. Beberapa murid senior terlalu rakus bahkan untuk menyingkirkan iblis laut peringkat 7 dan 6. Penatuasa mengerutkan kening, tetapi dia juga merasa meninggalkan banyak mayat iblis laut ini akan sia-sia. Jadi dia hanya menunggu. Long Chen, apa yang membuatmu tersenyum? Mengapa senyummu begitu jahat? Tang Wan R. memandang Long Chen. Apakah saya tersenyum? Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Bicaralah, pelot jahat apa yang Anda buat? Tang Wan R. memelototi Long Chen, mengangkat tinju. Anda terlalu memikirkannya. Saya tidak memiliki banyak pikiran jahat. Nah, medan perang akan dibersihkan, jadi kita harus kembali. Apakah Anda tidak melihat wajah Penatuasa mulai gelap? Jangan dimarahi. Long Chen menarik Mengki dan Tang Wan R. kembali ke kapal terbang. Tang Wan R. memahami Long Chen dengan sangat baik. Melihat senyum di wajahnya, dia tahu dia merencanakan sesuatu. Tetapi jika dia menolak untuk mengatakan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada terlalu banyak orang, jadi dia terlalu malu untuk memukulinya. Dia menyelipkan lengan di pinggangnya dan dengan kejam mencubitnya, tetapi dia tidak bisa. Orang jahat ini telah dipersiapkan dan telah melenturkan ototnya. Tang Wan R. menggertakan giginya dengan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah semua orang sudah berkumpul? Tanya Penatuasa. Melapor ke Elder, kita semua sudah datang, jawab Wang Mang buru-buru. Bahkan sekarang, mereka semua merasa seperti berada dalam mimpi. Keuntungan mereka terlalu mengejutkan. Jika semua orang membagi semuanya secara merata, Wang Mang memperkirakan bahwa bahkan jika dia bekerja selama dua abad sebagai murid luar, dia tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Penatuasa menganggup dan mengendalikan kapal terbang. Sebuah penghalang cahaya muncul di atasnya, dan itu melesat pergi. Pada saat ini, Long Chen mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Meng Qi dan Tang Wan R. Mereka berdua tersipu, tidak mengharapkan Long Chen menjadi begitu kurang ajar. Lepaskan aku, ada begitu banyak orang di sini. Bisik Tang Wan R. Cermat. Tiba-tiba, ekspresi Penatuasa berubah. Ledakan. Perahu terbang itu berguncang dengan kuat dan membalik di udara. Orang-orang di dalam menabrak penghalang. Beberapa muntah darah dan beberapa bahkan pingsan. Apa yang sedang terjadi? Wang Mang dan yang lainnya pusing karena benturannya. Hanya Long Chen yang sudah lama disiapkan. Kakinya seperti paku di tanah. Bahkan Meng Qi dan Tang Wan R. tidak terpengaruh. Long Chen, kamu, kata Meng Qi. Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Long Chen yang tercengang. Semuanya, hati-hati. Itu iblis laut peringkat sembilan. Teriak Penatuasa. Ledakan. Kapal terbang itu sekali lagi terbalik. Tentakel sepanjang satu mil telah membuatnya terbang. Tapi kali ini semua orang sudah siap dan mengedarkan yuan spiritual mereka sebagai pertahanan, serta memegang rat-rat kapal terbang tersebut. Tapi mereka masih merasa seperti organ mereka membalik di dalam diri mereka. Sial. Itu bahkan lebih menakjubkan dari yang aku pikirkan. Long Chen menghela nafas secara emosional saat dia melihat tentakel besar itu. Kamu, seperti yang diharapkan, kamu tahu selama ini. Kata Tang Wan R. dipegang oleh Long Chen, sebagian besar kekuatan dihantam olehnya, jadi dia dan Meng Ki tidak merasa banyak. Mereka berdua menyadari ini pasti sesuatu yang disebabkan oleh Long Chen. Dia mungkin sudah tahu selama ini bahwa mereka akan menarik iblis laut peringkat sembilan. Set, Long Chen membuat gerakan diam, diam-diam menunjuk ke Elder Sa. Meng Ki dan Tang Wan R. tidak bisa berkata-kata. Long Chen terlalu jahat, dengan sengaja menyebabkan masalah bagi Penatuasa. Dan Penatuasa benar-benar tidak beruntung bertemu dengan orang jahat seperti Long Chen. Semua orang melihat tentakel itu dengan kaget. Tiba-tiba ia melingkar dan melilit kapal terbang tersebut, membuatnya jadi tidak bisa bergerak. Setiap orang merasa diri mereka tenggelam. Sial, itu menyeret kita ke laut. Wang Mang dan yang lainnya ketakutan. Mereka bahkan belum melihat wujud iblis laut peringkat sembilan. Hanya tentakel besarnya yang dapat menyebabkan begitu banyak masalah. Kasar, apa kau meremehkanku? Penatuasa akhirnya marah. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kapal terbang, dan pedang terbang ditembakkan ke tentakel besar. Tentakel itu diiris oleh pisau rahasia tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kapal terbang itu lepas dari cengkeramannya dan terbang menjauh. Tiba-tiba, permukaan air naik dengan cepat. Sosok kolosal muncul di depan perahu, bahkan menghalangi matahari. Astaga, monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu besar? Semua orang merasa ngeri. Setan laut ini sangat besar bahkan perahu terbang itu terlihat seperti mainan jika dibandingkan. Longchen jelas berhasil melihatnya. Itu seperti gurita, tetapi tidak memiliki delapan tentakel. Sebaliknya, jumlahnya ratusan. Cairan lengket berwarna hitam menutupi tubuhnya. Itu menyebarkan tentakelnya, menghalangi jalur kapal terbang. Ini adalah iblis laut peringkat sembilan. Aura yang sangat menakutkan, kata Guoran dengan kaget. Meskipun mereka berada di kapal terbang dan memiliki formasi pelindung, aura iblis laut peringkat sembilan masih menyebabkan mereka menggigil. Di depan iblis laut peringkat sembilan ini, mereka tampak sangat kecil seperti semut. Sesuatu sebesar ini bisa dimakan untuk waktu yang lama. Wilde meneteskan air liur saat dia melihat iblis laut besar itu. Dia belum pernah melihat jatah sebesar itu. Wang Mang dan yang lainnya hampir batuk darah. Apakah satu-satunya makanan di pikirannya? Mereka lah yang akan dimakan. Longchen, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Kata Mengki dengan cemas. Tidak apa-apa. Dengan Penatuasa hadir, iblis laut peringkat sembilan ini seharusnya hanya menjadi hidangan pembuka. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia telah santai sejak awal justru karena kepercayaannya pada Penatuasa. Penatuasa baru saja akan mengendalikan kapal terbang untuk mundur ketika iblis laut peringkat sembilan membentuk jaring besar di sekitar mereka dengan tentakelnya. Meskipun sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Tentakelnya langsung mengikat kapal terbang itu dan menariknya ke arahnya. Astaga, mulut yang menakutkan, teriak Tang Wan Er. Setan laut telah membuka mulut seukuran gunung. Itu dipenuhi dengan gigi yang bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Kita akan dimakan. Wang Mang merasa putus asa. Brute, kamu mendekati kematian. Penatuasa mendengus. Tidak diketahui apa yang dia lakukan, tetapi kapal terbang itu tiba-tiba bergetar. Sebuah meriam besar muncul di haluan. Mati, teriak penatuasa. Perahu terbang itu berguncang dengan kuat, dan seberkas cahaya melesat ke arah mulut iblis laut peringkat sembilan. Bab 980 banding 980. Cahaya menyelimuti seluruh langit, menyebabkannya bergetar seolah-olah udara akan meledak. Serangan ini adalah salah satu kartu truf kapal terbang. Karena Sekte Suantian Dao berani membawa kembali puluhan ribu murid melalui cincin laut surga bela diri, bagaimana mungkin itu tidak memiliki beberapa trik. Long Chen hanya berani menggunakan pil obat karena dia telah melihat melalui titik ini. Dia tidak menyangka keberuntungannya sebagus ini. Pil obatnya benar-benar berhasil menarik iblis laut peringkat sembilan. Cahaya yang dilepaskan oleh meriam kapal terbang itu merobek kepala iblis laut. Itu langsung terbunuh. Setelah membunuh iblis laut, penatuasa segera mengendalikan perahu terbang untuk mengumpulkan mayat iblis laut. Haha, luar biasa. Peringkat ke sembilan neidan telah jatuh ke tangan kita, Long Chen tertawa. Mayat iblis laut peringkat sembilan terlalu besar. Meski menjadi mayat, itu memberikan rasa tertekan yang membuat mereka sulit bernapas. Wang Mang dan yang lainnya dengan tidak sabar menerobos masuk ke dalam mayat karena luka itu. Mereka segera keluar. Kakak magang senior Long Chen, di sini. Peringkat ke sembilan neidan adalah harta yang tak ternilai harganya. Wang Mang mengabaikan darah dan menanduknya dan menyerahkan bola seukuran kepalan tangan ke Long Chen. Bola itu memiliki rune di dalamnya, membuatnya tampak seperti hidup. Itu terus melepaskan tekanan yang kuat. Di sinilah esensi iblis laut peringkat sembilan dikumpulkan. Itu berisi energi tak terbatas. Long Chen menerimanya dan Meng Ki berseru, apa fluktuasi energi air yang kuat. Dan mereka sangat murni. Kebetulan kami memiliki beberapa prajurit atribut air di Dragon Blood Legion. Petik 2 Setelah memurnikan 10 ribu darah roh, ada tujuh orang yang membangkitkan rune atribut air langka. Kekuatan tempur mereka telah melonjak pesat. Saya akan mempertahankan neidan peringkat sembilan ini karena saya memiliki beberapa saudara laki-laki yang membutuhkannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kalah. Sebagai kompensasinya, semua neida dari Dragon Blood Legion akan menjadi milikmu, kata Long Chen. Kami tidak bisa menerima itu. Jangan meremehkan kami. Tanpa Anda akan sangat mengesankan bagi kita masing-masing untuk mendapatkan selusin neida peringkat enam. Anda harus mengambil neidan peringkat sembilan. Jumlah keuntungan yang kita peroleh sekarang sudah cukup untuk kita tanam selama satu abad tanpa rasa khawatir. Sungguh, kami tahu kapan harus puas, kata Wang Mang. Di bawah kepemimpinan Long Chen mereka telah berkumpul mendekati seribu neida peringkat ke-8. Adapun neidan peringkat ke-7, mereka berjumlah lebih dari 13 ribu, dan ada terlalu banyak neidan peringkat 6 untuk dihitung. Tapi itu pasti lebih dari 100 ribu. Begitu mereka membaginya secara merata, sumber daya yang akan mereka peroleh cukup untuk mereka tanam selama 100 tahun tanpa kehabisan sumber daya. Mereka benar-benar sudah merasa cukup. Kakak magang senior Long Chen, tinggalkan kami beberapa wajah. Tanpa Anda, kami tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Kami sudah mendapat banyak manfaat, jadi kami tidak bisa lebih serakah, kata murid lainnya. Tanpa legion darah naga, mereka sudah lama melarikan diri di hadapan pasukan iblis laut yang menakutkan. Itu semua berkat dragon blood legion. Melihat ekspresi tulus mereka, Long Chen tidak mendorong mereka. Menangkupkan tinjunya, dia berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada semuanya. Petik 2 Long Chen melemparkan neidan peringkat 9 ke salah satu dari atribut air prajurit dragon blood. Mereka dapat menyerap esensi air di dalamnya untuk meningkatkan level energi air mereka sekali lagi. Namun, jumlah energi di dalamnya terlalu mengamuk, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk menarik energi itu. Ikan besar ini milikku. Saya bisa memakannya untuk waktu yang lama. Wilde langsung menyingkirkan mayat besar iblis laut peringkat 9 itu. Dia bahkan lebih bersemangat daripada orang-orang yang telah mendapatkan neida. Ledakan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Badai dahsyat yang mengandung water key memenuhi langit. Sial, kali ini aku mungkin sudah keterlaluan. Long Chen buru-buru melihat keluar dan melihat empat sosok besar menghalangi matahari. Mereka adalah empat iblis laut peringkat 9, menyerbu dan mengelilingi kapal terbang. Wang Mang dan yang lainnya menjadi pucat. Aura dari keempat iblis laut itu menyebabkan mereka bergetar. Gelombang Suantian, yang menghibur mereka adalah bahwa Penatua sama si tenang. Tanpa panik sedikit pun, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kapal terbang. Riak menyebar di udara. Riak itu menghantam iblis laut besar itu, mengirim mereka terbang kembali lebih dari seribu mil. Semua orang bersorak. Benda ini bagus. Bos, ketika kita mendapat cukup uang, saya ingin satu. Mata Gu Oran bersinar saat dia melihat Elder Sam mengendalikan kapal terbang. Dia dipenuhi dengan rasa iri. Kenapa mengganggu? Kapal terbang besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan kekayaan kita saat ini. Long Chen tahu bahwa jenis kapal terbang yang mengandung properti ofensif dan defensif yang hebat ini harus memiliki harga yang dapat membuat orang takut sampai mati. Selain itu, bahkan jika mereka bisa membelinya, mereka belum tentu bisa menggunakannya. Long Chen diam-diam menyelidikinya dan menemukan bahwa di tingkat bawah kapal terbang, ada ruang tertutup. Meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam, dia bisa merasakan kis spiritual yang tak ada habisnya di dalamnya. Bagian dalamnya harus dikemas penuh dengan batu roh, dan yang bermutu tinggi pada saat itu. Entah digunakan untuk menyerang atau bertahan, kapal terbang ini harus menghabiskan batu roh bermutu tinggi di lautan. Long Chen tidak akan menyanyiakan uangnya untuk hal seperti itu, jadi dia lebih suka Guoran menyerah pada pemikiran itu. Penatuasa baru saja mengirim keempat iblis laut itu terbang ketika dia mengusir kapal terbang itu. Tapi kali ini, kecepatan kapal terbang itu tidak terlalu tinggi. Butuh lebih banyak waktu untuk berakselerasi, dan sebagai hasilnya, keempat iblis laut itu dengan cepat menyusul. Setan laut besar seperti walrus menghantam kapal terbang dengan ekornya yang besar. Ledakan, meski mengaktifkan pertahanannya, kapal terbang itu dikirim terbang ke kejauhan. Tubuh semua orang bergetar, dan mereka hampir batuk darah. Sialan kasar, seseorang, datanglah menggantikanku untuk mengendalikan kapal terbang. Aku akan pergi membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Penatuasa secara mengejutkan meninggalkan kapal terbang, pergi sendiri untuk melawan keempat iblis laut itu. Semua orang tercengang, Wang Mang tergagap, tapi, tidak satupun dari kita, tahu cara mengendarainya. Ledakan, semua orang mengeluarkan teriakan kaget saat kapal terbang itu sekali lagi dihantam, dan beberapa murid batuk darah. Meskipun pertahanan kapal aktif, beberapa kekuatan di balik serangan iblis laut masih berhasil menembus. Murid yang lebih lemah tidak dapat menahannya. Mereka ngeri, perbedaan antara iblis laut peringkat 8 dan peringkat 9 sangat besar. Bahkan Gu Yang dan yang lainnya merasa mereka tidak akan bisa menerima serangan yang begitu menakutkan. Biarkan aku, Gu Oran melompat ke platform kendali. Mempelajari Rune dan garis yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dia mencoba mencari cara untuk mengendalikannya. Apakah dia, mengerti caranya? Tanya Wang Mang. Jangan khawatir, saya jamin dia pasti tidak tahu, kata Gu Yang. Awalnya, kekhawatiran Wang Mang diletakkan. Tapi begitu kalimatnya selesai, dia hampir batuk darah. Kakak, jangan bercanda saat ini. Petik 2. Hidup dan mati tergantung takdir. Apa gunanya takut, Anda hanya akan merasa lebih buruk, dan dalam kepanikan Anda, tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Maka kesempatan terakhirmu dalam hidup akan dibuang, kata Gu Yang dengan acuh tak acuh. Wang Mang tertegun. Baru sekarang dia melihat bahwa sementara para prajurit Dragon Blue terkejut, ekspresi mereka sama sekali tidak mengandung rasa takut atau panik. Haha, ini seharusnya, putaran ekor naga surgawi. Seru Gu Oran tiba-tiba, penuh kegembiraan. Dia membanting tombol dengan tangannya. Pada saat ini, serangan dari iblis laut peringkat 9 datang tepat ke arah mereka. Begitu Gu Oran menekan tombol, ekor besar muncul di ujung kapal terbang. Ekor itu seperti ekor naga dan terbentuk dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah menekan tombol, kapal terbang itu mulai berputar dengan cepat. Ekor besar itu berayun seperti cambuk, menghantam iblis laut. Bagus. Gu Oran sangat senang. Perasaan seperti ini luar biasa. Tetapi setelah mengirim iblis laut terbang, dia tidak dapat menghentikan kapal terbang itu. Itu terus berputar dengan cepat, membentuk pusaran air di udara. Cepat dan hentikan. Kami, kami, orang-orang mulai muntah. Pemintalan berkecepatan tinggi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan para murid senior anggap tak tertahankan. Aku, aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Gu Oran berpegangan pada kursi di platform kendali. Dia kehilangan kendali atas perahu. Tidak diketahui apa yang terjadi pada akhirnya, tetapi ketika Gu Oran dengan liar berputar di udara, dia akhirnya menendang mekanisme, dan kapal terbang itu perlahan berhenti berputar. Oh, jadi tombol di atas adalah yang mengaktifkannya, dan yang dibawa adalah untuk menghentikannya, kata Gu Oran. Dia akhirnya memahami mekanisme kontrol. Longchen memegangi Mengki dan Tang Wan Air. Meskipun keduanya tidak terluka, kepala mereka pusing karena terlempar. Mengki sangat pucat karena dia adalah seorang kultifator jiwa. Gu Oran, apakah kamu mampu melakukan ini atau tidak? Memarahi Longchen saat melihat penderitaan Mengki. Jangan khawatir, kali ini aku pasti bisa mengendalikannya. Gu Oran dengan cermat mempelajari berbagai garis di panel kontrol. Pemahamannya tentang beberapa karakter abadi itu tidak terlalu bagus, tetapi melalui tata letak dan polanya, dia bisa menebak beberapa hal. Hati-hati, yang lain datang. Teriak seseorang, iblis laut peringkat sembilan lainnya datang dari belakang. Hanya melihat, Gu Oran membenturkan tangannya ke panel kontrol. Bagian buritan kapal terbuka, menampakkan cermin. Garis yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Ada ribuan batu roh tertanam di punggungnya, dan semuanya adalah batu roh bermutu tinggi. Di tengah cermin, ada batu roh yang bercahaya. Itu sebenarnya adalah batu roh kelas atas yang sangat langka. Cermin mengeluarkan gelombang cahaya. Sebuah panah besar muncul di atasnya, menembaki iblis laut peringkat sembilan. Saat panah muncul, semua batu roh di bagian belakang cermin menjadi gelap, retak, dan hancur. Seperti yang diharapkan, ini adalah mainan pembakar uang. Long Chen dan Gu Oran sama-sama melihatnya dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang kaya. Binatang laut itu tidak beruntung. Kepalanya tepat di buritan perahu dan akibatnya, panah itu menembus kepalanya, menyebabkannya meledak. Sebelum ada yang bisa bersorak untuk Gu Oran, sesosok muncul di dalam kapal terbang dan menyingkirkan Gu Oran, mengendalikan kapal terbang itu untuk melarikan diri. Masalah besar, berlari. Terima kasih telah menonton!